Memasuki tempat tertutup. The Sealed Grounds dipenuhi dengan lubang dan pasir yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah tempat yang terpencil dan dekaden. Buk-buk-buk. Mendarat dengan ringan di kepala makhluk jahat itu, mata Zawon dipenuhi rasa dingin saat dia menatap makhluk jahat yang sekarat itu. Jangan, jangan bunuh aku, aku mohon. Mata besar makhluk jahat itu dipenuhi ketakutan dan mulai memohon belas kasihan. Zawon menggelengkan kepalanya dan mencibir, apakah menurutmu ada gunanya memohon belas kasihan sekarang? Karena anda kalah, nasib anda sudah ditentukan. Jadi, pergilah ke neraka. Dentang. Tombak berwarna merah darah mengeluarkan suara mendengung saat menembus udara dan menusuk kepala makhluk jahat itu. Tombak tajam itu menembus celah di antara sisik yang melengkung dan menusuk daging makhluk jahat itu seperti pisau panas menembus mentega. Yuan Power yang kuat menggunakan tombak berwarna merah darah sebagai mediumnya dan menghancurkan bagian dalam kepala makhluk jahat itu hingga menjadi bubur. Sialan, jika kamu membunuhku, kamu juga akan mati dengan kematian yang mengerikan. Rasa sakit yang luar biasa menyebabkan makhluk jahat itu melolong ke langit. Matanya terbuka lebar saat menatap Zawon dengan kebencian. Kekuatan hidupnya perlahan menghilang dan ia mati dengan mata terbuka lebar. Awalnya ini adalah pertarungan sampai mati. Meminta belas kasihan sebelum mati adalah sebuah lelucon. Zawon berkata dengan acuh tak acuh sambil menggelengkan kepalanya sambil tersenyum mengejek. Eh, tombak tulang naga setan bulan sepertinya melahap darah esensi makhluk jahat ini. Saat Zawon hendak mengeluarkan tombak tulang naga iblis bulan, dia tiba-tiba menyadari bahwa tombak di tangannya bertingkah aneh. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri. Anak, sepertinya esensi darah makhluk jahat ini mengandung jejak garis keturunan klan naga. Jika tidak, tombak tulang naga iblis bulan tidak akan begitu bersemangat untuk menyerap darah esensinya. Suara Xiaohei tiba-tiba terdengar di benaknya. Mendengar ini, Zawon merasa lega. Tombak tulang belakang naga setan bulan awalnya disempurnakan dari tulang belakang naga setan bulan di zaman kuno. Selain itu, itu adalah tombak tulang belakang naga iblis bulan muda. Oleh karena itu, tombak ini jauh lebih mudah ditempa dibandingkan harta karun jiwa lainnya. Sebagai anggota klan naga, naga iblis bulan secara alami menginginkan garis keturunan klan naga. Sejak tombak tulang belakang naga iblis bulan menyerap esensi darah ular banjir pembunuh naga bertanduk darah di rawa darah, tombak itu ditingkatkan dari harta karun roh kelas menengah menjadi harta karun roh bermutu tinggi. Namun, itu tetap saja hanya harta karun roh bermutu rendah. Dengan bantuan manual rahasia setan bulan, kekuatannya hampir tidak bisa dibandingkan dengan harta karun roh bermutu tinggi. Aku ingin tahu apakah tombak tulang belakang naga iblis bulan dapat ditingkatkan menjadi harta karun roh kelas menengah bermutu tinggi setelah menyerap esensi darah makhluk jahat ini. Melihat tombak tulang belakang naga iblis bulan yang terus-menerus menyerap darah esensi makhluk jahat, Zuawan mengungkapkan sedikit senyuman di wajahnya. Tombak tulang belakang naga setan bulan yang dilengkapi dengan kodeks rahasia setan bulan sangat membantunya. Mampu meningkatkan kualitas tombak tulang belakang naga iblis bulan secara alami membuat Zuawan merasa cukup baik. Sementara tombak tulang belakang naga iblis bulan menyerap esensi darah, aku harus memanfaatkan waktu ini untuk memulihkan luka-lukaku dengan baik. Dengan itu, Zuawan langsung duduk bersila di atas kepala makhluk jahat itu. Setelah menelan beberapa pil penyembuhan, dia diam-diam menutup matanya dan mulai memulihkan diri. Zuawan tidak memenangkan pertempuran ini dengan mudah. Serangan kekuatan penuh dari makhluk jahat itu tidak mudah untuk ditanggung. Meskipun Zuawan telah mengembangkan metode tempering tubuh batu giok hingga tingkat ke-6 dan tubuhnya jauh lebih kuat daripada seorang kultifator alam kaisar tertinggi setengah langkah biasa, dia masih merasakan darah di tubuhnya mendidih dan bergolak. Ada sedikit tanda-tanda serangan balik. Tidak jauh dari situ, Gusin dan dua orang lainnya menyaksikan Zuawan duduk bersila dan memulihkan diri. Mereka tidak berani mengganggunya sedikitpun dan hanya bisa menunggu dalam diam. Suara mendesing. Suara sesuatu yang menembus udara terdengar. Segera setelah itu, perahu ascension berwarna putih melesat di udara dan akhirnya berhenti tidak jauh dari Gusin dan dua lainnya. Kemudian perlahan turun. Imam Jin Hua, tiga imam besar, dan lima tetua memimpin anggota suku Clearwater turun dari perahu dan berkumpul menuju Gusin, Imam Kyusui, dan Hu Huying. Selama proses turun dari kapal, semua orang melihat mayat makhluk jahat berbentuk gunung tersebut tidak jauh dari situ, terutama sosok urus yang duduk bersila di atas kepala makhluk jahat tersebut. Melihat sosok itu, mata semua orang tanpa sadar menunjukkan ekspresi hormat. Mereka tahu bahwa makhluk jahat itu dibunuh oleh orang tersebut. Pendeta Kyusui. Imam besar. Sekelompok orang berkumpul dan datang ke sisi Priyes Kyusui. Di antara mereka, lima tetua bertanya dengan nada menyelidik, Kyusui, apakah makhluk jahat itu benar-benar mati? Priyes Kyusui tersenyum tipis, jangan khawatir. Makhluk jahat telah sepenuhnya ditangani oleh Tuan Mudazuo. Di masa depan, suku Clearwater kita tidak perlu lagi mengkhawatirkan apapun. Omong-omong, kita masih harus berterima kasih kepada Tuan Mudazuo. Setelah dia selesai berbicara, lima tetua dan anggota suku Clearwater mengungkapkan ekspresi santai. Keberadaan makhluk jahat selalu menjadi ancaman bagi kelangsungan suku mereka. Sekarang setelah hal itu ditangani, tidak diragukan lagi hal itu merupakan keuntungan yang tidak dapat disangkal bagi suku mereka. Imam besar benar, ini semua berkat Tuan Mudazuo. Jika bukan karena dia, suku Clearwater kita masih harus terus waspada terhadap ancaman makhluk jahat. Kelima tetua saling memandang dan tersenyum ketika mereka berbicara. Di sisi lain, Gusin dan Hu Wuying mencibir. Ketika Zuawen diserang oleh makhluk jahat, kelompok orang ini melarikan diri lebih cepat dari siapapun. Mereka bahkan menyalahkan Zuawen tanpa pandang bulu. Sekarang setelah makhluk jahat itu diatasi, wajah mereka berubah lebih cepat dari siapapun. Namun, Gusin dan Hu Wuying tidak berniat melanjutkan masalah ini. Bagaimanapun, mereka tidak akan tinggal lama di suku Clearwater. Ketika saatnya tiba, mereka akan keluar melalui susunan ruang waktu dan menuju ke kota suci setelah mendapatkan giyok kristal hijau dari tanah tertutup. Setelah menunggu satu jam lagi, suara mendengung yang jelas tiba-tiba terdengar dari tombak besar berwarna merah darah. Kemudian, tombak besar itu bergetar dan otomatis melesat keluar dari tubuh makhluk jahat itu. Zuawen, yang sedang duduk bersila di atas kepala makhluk jahat itu, perlahan membuka matanya. Sudut mulutnya menunjukkan sedikit senyuman. Dengan langkah ringan, dia melompat ke udara dan dengan mudah menangkap tombak tulang belakang naga setan bulan yang terbang di tangannya. Pada saat ini, tombak tulang belakang naga iblis bulan tidak banyak berubah dibandingkan sebelumnya. Namun, dari badan hingga ujung tombak, tombak itu ditutupi dengan warna merah tua yang kaya. Dibandingkan dengan warna merah darah sebelumnya, warnanya sedikit lebih redup. Namun, aura yang dipancarkan tombak membuat Zuawen cukup puas. Sepertinya garis keturunan suku naga di dalam objek jahat ini cukup kaya. Ia benar-benar berhasil meningkatkan tombak tulang belakang naga bulan iblis dari harta karun jiwa tingkat rendah ke harta karun jiwa tingkat tinggi tingkat menengah dalam sekali jalan. Zuawen dengan gembira berkata saat dia merasakan aura kuat yang ditransmisikan dari tombak. Setelah menyingkirkan tombak tulang belakang naga iblis bulan, Zuawen segera menyadari bahwa tidak jauh dari situ, Gu Xin, Hu Huying, dan anggota suku King Sui semuanya menatapnya. Mengabaikan yang lain, Zuawen langsung pergi ke depan Gu Xin, Hu Huying, dan pendeta Kyus Hui. Dia menangkupkan tangannya dengan tulus dan berkata, Saudara Gu, Saudara Hu, dan pendeta Kyus Hui, terima kasih telah mempertaruhkan nyawa kalian untuk menyelamatkan saya. Saudara Zuawen, kamu terlalu sopan. Dengan kekuatan Anda, Anda tidak membutuhkan kami untuk menyelamatkan Anda sama sekali. Tadi, kami hanya melakukan sesuatu yang tidak perlu. Terlebih lagi, kami bertiga diselamatkan olehmu. Kata Gu Xin sambil tertawa hampa. Hu Huying dan pendeta Kyus Hui juga sedikit malu. Seperti yang dikatakan Gu Xin, ketiganya benar-benar tidak membantu sama sekali. Sebaliknya, mereka malah menjadi penghalang baginya. Karena kamu sangat perhatian, maka aku, Zuawen, dengan sendirinya akan menerima kebaikanmu. Zuawen berkata dengan serius. Ketika berurusan dengan orang lain, Zuawen masih sangat berprinsip. Meskipun Gu Xin dan yang lainnya tidak membantu sama sekali, mereka tidak ragu untuk melawan makhluk jahat untuk menyelamatkannya. Keberanian dan sikap ini membuat hati Zuawen terasa sedikit hangat. Melihat Zuawen begitu serius, mereka bertiga sangat terharu. Pada akhirnya, pendeta Kyus Hui berkata sambil tersenyum, Tuan Muda Zuo memang seorang pria yang berkarakter. Kyus Hui terkesan. Juga, bukankah kalian bertiga ingin pergi ke kota suci? Saya ingin tahu apakah anda bisa mengajak saya. Kamu juga ingin pergi ke kota suci? Zuawen berkata dengan sedikit terkejut. Iya, Kyus Hui awalnya berencana pergi ke Kuil Partenon di kota suci untuk mempelajari dao formasi. Jika saya memasuki Kuil Partenon, saya akan dapat menerima bimbingan pribadi dari orang suci. Ini akan sangat membantu dalam pengembangan dao formasiku, jadi pendeta Kyus Hui mengepalkan tangannya yang seperti batu giok dan diam-diam mengukur Zuawen. Karena pendeta Kyus Hui berkata demikian, tentu saja aku tidak akan menolak. Namun, pendeta Kyus Hui, pertama-tama anda harus membawa kami ke tempat tersegel dan menemukan giok kristal hijau. Tidak banyak waktu tersisa untuk kami bertiga. Mengangguk sedikit, Zuawen memandang pendeta Kyus Hui dan berkata. Mendengar ini, pendeta Kyus Hui mengangguk. Dia berbalik dan mengucapkan beberapa patah kata kepada orang-orang suku Kingsui. Kemudian, pendeta Kyus Hui memimpin Zuawen dan yang lainnya ke kedalaman tempat tersegel. Bagian tengah dari tempat yang disegel itu adalah tempat tablet batu penyegel berada. Melihat gua yang dalam di tengah pecahan tablet batu penyegel, Zuawen menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Ketika dia pertama kali memecahkan tablet batu penyegel, dia benar-benar tidak memperhatikan gua di bawah tablet batu penyegel. Pembuluh darah green kristal jadi ada di gua ini. Kalian bertiga hanya perlu mengikuti di belakangku. Meski makhluk jahat telah dimusnahkan, masih banyak formasi dan pembatasan yang tersisa di gua ini. Jika anda tidak sengaja memicunya, itu akan sangat merepotkan. Saat dia berbicara, pendeta Kyus Hui memimpin dan memasuki gua. Zuawen dan dua lainnya secara alami mengikuti di belakangnya. Begitu mereka memasuki gua, Zuawen dan dua lainnya merasakan aura dingin menyerang mereka. Cahaya di dalam gua sangat redup. Untungnya, beberapa dari mereka adalah pejuang dengan budidaya yang baik. Bahkan dalam kegelapan, mereka bisa melihat dengan jelas. Gua itu sangat dalam dan terhubung ke segala arah. Selalu ada banyak sudut yang memanjang dari waktu ke waktu, seperti labirin. Untungnya, dengan pendeta Kyus Hui yang memimpin, beberapa dari mereka berjalan cukup lancar. Sepanjang jalan, mereka berempat terkadang menemui beberapa jebakan dan formasi. Untungnya, semuanya dihancurkan oleh pendeta Kyus Hui satu per satu. Setelah kurang lebih satu jam, mereka berempat akhirnya sampai di bagian gua yang paling dalam. Ini adalah aula alam yang sangat besar, dikelilingi oleh dinding batu yang curam. Dari waktu ke waktu, tetesan air akan menetes dari permukaan dinding batu. Suara tetesan air yang jatuh ke tanah cukup jernih dan menyenangkan. Kalian bertiga, urat geokristal hijau ada di depan. Pendeta Kyus Hui menunjuk ke depan dan berkata. 472. Menyempurnakan vena geokristal. Di depan mereka ada jalan yang agak pendek. Di kedua sisi lorong, ada potongan biji merah menyala yang berkilau dan tembus cahaya. Biji ini berbentuk seperti api. Jika seseorang tidak memperhatikannya dengan cermat, mereka akan berpikir bahwa lorong itu dipenuhi dengan api, bukan biji. Namun, Zouan menatap lurus ke arah biji merah menyala di lorong. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik. Bentuknya seperti api, dengan banyak tanduk di sisinya. Panas seperti api, warnanya seperti cinabar. Bukankah ini refining kristal jade yang disebutkan dalam teknik tempering tubuh batu geok? Teknik tempering tubuh batu geok menyebutkan bahwa refining kristal jade adalah jenis batu geok yang dimurnikan dari magma di kedalaman bumi. Refining kristal jade dipenuhi dengan panas yang membara. Bentuk batu geok itu sendiri sangat mirip dengan api, tapi itu terlalu jarang. Pemurnian kristal jade terlalu langka di dunia luar. Bahkan pavilion Xuanbao, kamar dagang teratas di kekaisaran King Xuan, tidak memiliki refining kristal jade. Namun, urat mineral padat di depan Zouan sebenarnya semuanya adalah refining kristal jade. Hal ini membuat Zouan merasa sedikit pusing. Sejak kapan refining kristal jade menjadi begitu tidak berharga? Pendeta Kiushui, Gu Xin, dan Hu Wuying juga memperhatikan perilaku aneh Zouan. Pendeta Kiushui bertanya dengan heran, Tuan Muda Zouan, apakah Anda mengenali geok kristal hijau ini? Saya bersedia. Geok kristal hijau ini disebut geok kristal halus dari tempat asal kami. Geok jenis ini sangat penting bagi saya. Saya ingin tahu apakah Pendeta Kiushui bersedia memberikan sebagian darinya. Zouan menata Pendeta Kiushui dengan tatapan tajam. Ketika Gu Xin dan Hu Wuying mendengar tentang refining kristal jade, wajah mereka juga dipenuhi dengan keterkejutan. Jelas sekali bahwa mereka berdua juga pernah mendengar tentang refining kristal jade. Dalam sekejap, tatapan mereka menjadi lebih tajam. Melihat ekspresi aneh ketiganya, Pendeta Kiushui juga tahu bahwa geok kristal hijau ini akan sangat berguna bagi Zouan. Dia tersenyum dan berkata, Tuan Muda Zouan, mengapa Anda memperlakukan saya seperti orang luar? Lagipula, kaulah yang berurusan dengan makhluk jahat itu. Anda adalah dermawan suku King Sui kami. Cadangan Green Crystal jade ini cukup kaya. Jika Tuan Muda Zouan menginginkannya, silakan ambil. Ketika Pendeta Kiushui mengatakan ini, Zouan dengan penuh syukur menangkupkan tangannya dan berkata kepada Gu Xin dan Hu Wuying, kalian tahu nilai dari geok kristal pemurnian ini. Dan cadangan urat mineral ini juga sangat kaya. Kalian tidak perlu menahan diri dan mengambil sebanyak yang kamu bisa. Dan, dari itu, setelah dia selesai berbicara, Zouan dan dua lainnya memasuki terowongan. Kemudian, mereka bertiga mulai menjarah refining kristal jade di kedua sisi terowongan seperti angin puyuh yang menyapu awan. Melihat ekspresi Zouan dan dua lainnya, Pendeta Kiushui Samar-Samar bisa menebak bahwa geok kristal hijau ini agak luar biasa. Namun, dia tidak mengambil hati. Di mata suku hilang, fungsi utama geok kristal hijau adalah menyediakan energi untuk formasi. Selain itu, tidak banyak kegunaan lain. Terlebih lagi, satu hal yang tidak dimiliki oleh pulau batu pasir mereka adalah urat geok kristal hijau. Oleh karena itu, dia tidak terlalu memperhatikannya. Wuss! Zouan dan dua lainnya bergerak maju di dalam terowongan. Mereka dengan panik melepaskan refining kristal jade di kedua sisi terowongan dan melemparkannya ke dalam tas kiankun mereka. Mereka bertiga berjalan hampir 100 meter. Refining kristal jade di sepanjang jalan pada dasarnya telah dijarah oleh mereka bertiga. Namun, terowongan itu sepertinya tidak ada habisnya. Mereka masih belum bisa melihat ujung terowongan. Tas kiankun kita sudah penuh. Kita tidak bisa lagi menyimpan refining kristal jade. Tiba-tiba, Gusin dan Hu Wuying berhenti tiba-tiba. Mereka melihat terowongan dan banyak refining kristal jades yang masih sangat dalam. Wajah mereka penuh penyesalan. Selain penyesalan, keduanya semakin gembira. Bagaimanapun, tas kiankun mereka hanyalah tas kiankun tingkat menengah. Ruang penyimpanannya jauh lebih kecil dibandingkan tas kiankun tingkat lanjut. Meski begitu, nilai dari refining kristal jades yang mengisi tas kiankun tingkat menengah mereka telah jauh melebihi fondasi kota tingkat menengah. Bahkan jika mereka kembali dengan kekalahan dari menara vitalitas, mereka berdua dapat sepenuhnya mengubah kota armor rotan, yang awalnya merupakan kota tingkat rendah, menjadi kota tingkat menengah dengan mengandalkan refining kristal jades di tas kiankun mereka. Kalau begitu, kamu harus keluar dari terowongan dulu. Saya masih memiliki ruang penyimpanan di tas kiankun saya. Saya seharusnya bisa menyimpan lebih banyak refining kristal jades. Zuawan sedikit menganggup. Setelah mengatakan ini, dia sekali lagi bergegas ke kedalaman terowongan. Gusin dan Hu Wuying tidak membantah. Mereka menganggup dan dengan gembira kembali ke pintu masuk terowongan. Refining kristal jades yang mereka berdua peroleh adalah jumlah uang yang sangat besar bagi mereka. Setelah maju 500 meter lagi di dalam terowongan, tas kiankun tingkat lanjut di pinggang Zuawan hampir penuh. Oleh karena itu, Zuawan berhenti tepat waktu. Melihat terowongan yang tampaknya tak berujung di depannya, Zuawan mengusap dagunya dan berkata dengan heran, terowongan ini sangat dalam. Saya sudah maju hampir 1000 meter, namun saya masih belum mencapai akhir. Saya benar-benar tidak tahu ke mana ujung terowongan ini mengarah. Anak, jangan masuk lebih dalam. Kedalaman terowongan ini sangat berbahaya. Raja naga ini mempunyai firasat bahwa jika kamu melangkah lebih jauh, aku khawatir kita semua akan tamat. Tiba-tiba, suara serius Xiao Hei terdengar di benaknya. Mendengar ini, Zuawan terkejut. Ini pertama kalinya dia melihat Xiao Hei begitu serius. Tampaknya terowongan ini sungguh tidak biasa. Bisakah kamu merasakan apa yang ada di kedalaman terowongan ini? Mungkinkah ada makhluk kuat yang tersegel di sana? Zuawan bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku juga tidak tahu. Sebelumnya, raja naga ini telah menyelidiki kedalaman terowongan dengan divine sense ku. Namun, saat aku hendak mencapai dasar terowongan, divine sense raja naga ini benar-benar dihancurkan oleh kekuatan yang sangat kuat. Kekuatan itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh makhluk hidup. Kemungkinan besar itu adalah jebakan yang terbentuk secara alami. Jebakan seperti ini adalah yang paling berbahaya. Bahkan seorang suci pun akan berada dalam bahaya jika mereka masuk. Xiao Hei berkata dengan sungguh-sungguh. Perangkap yang terbentuk secara alami. Zuawan bergumam dengan suara rendah. Dia bisa merasakan ketakutan yang luar biasa dalam suara Xiao Hei. Kalau begitu, ayo tinggalkan terowongan ini. Bagaimanapun, tas kiankun saya sudah diisi dengan batu giok kristal halus. Tidak ada gunanya jika kita masuk lebih dalam. Setelah melihat lebih dalam ke dalam terowongan, Zuawan mundur selangkah dan kembali ke tempat dia datang. Setelah sekitar seperempat jam, Zuawan kembali ke pintu masuk terowongan. Gu Xin, Hu Huying, dan Pendeta Kyusui semuanya menunggunya di pintu masuk. Saudara Zuo, Anda mendapatkan panen paling melimpah kali ini. Jika saya tahu bahwa saya akan menemukan begitu banyak batu giok kristal halus di sini, saya akan menguatkan hati saya dan membeli tas kiankun bermutu tinggi. Gu Xin memandangi tas kiankun yang menggembung di pinggang Zuawan dengan rasa iri. Apakah kamu masih belum puas? Jumlah batu giok kristal halus di tas kiankun kelas menengah Anda sudah jauh melebihi sumber daya kota kelas menengah biasa. Zuawan memutar matanya dan bercanda. Mereka mengobrol sebentar sebelum Pendeta Kyusui membawa mereka kembali ke permukaan. Kemudian, kelompok berempat langsung memasuki suku kingsui. Di tengah suku kingsui ada aola besar. Saat ini, Zuawan, Gu Xin, Hu Ying, dan Pendeta Kyusui semuanya ada di aola. Selain itu, tiga imam besar dan lima tetua juga berada di aola. Namun, ketiga imam besar dan lima tetua jelas sedikit pendiam. Mereka memandang sosok Zuawan dengan penuh hormat. Bagaimanapun juga, pemuda di depan mereka memiliki kekuatan yang jauh melebihi makhluk jahat. Dengan seorang ahli yang berdiri di depan mereka, wajar jika mereka merasa gugup. Lima tetua, siapkan susunan ruang waktu. Ini adalah batu geokristal hijau yang baru saja kami peroleh dari tempat tersegel. Siapkan susunannya dengan cepat. Pendeta Kyusui mengeluarkan lima batu geokristal halus dan menyerahkannya kepada lima tetua. Seperti yang kamu perintahkan. Setelah mengambil lima batu geokristal halus, kelima tetua buru-buru datang ke tengah aola. Di tanah di tengah, ada barisan besar berukuran beberapa kaki. Array itu diukir dengan karakter dan pola samar. Array ini adalah satu-satunya array ruang waktu di suku kingsui. Kelima sesepuh diatur dalam lima arah susunan yang berbeda. Batu geokristal halus di tangan mereka ditempatkan di setiap sudut susunan. Kemudian, kelima sesepuh mulai bernyanyi. Pada saat yang sama, kelima tetua mengulurkan jari kanan mereka dan menekannya ke permukaan batu geokristal halus di depan mereka. Segera, Zuawan merasakan energi di dalam batu geokristal halus distimulasi. Mendesis. Mendesis. Lima batu geokristal halus tiba-tiba melepaskan kumpulan api. Mereka seperti lima naga api yang mengelilingi barisan. Pada saat yang sama, susunan yang awalnya redup menyala sepenuhnya. Akhirnya, pilar cahaya putih muncul di atas susunannya. Tuan muda Zuo, arai ruang waktu telah diaktifkan. Ayo masuk sekarang. Pendeta Kyusui tersenyum pada Zuawan. Mengangguk sedikit, Zuawan dan dua lainnya saling memandang. Tanpa ragu-ragu, mereka melangkah ke dalam susunan ruang waktu. Pendeta Kyusui melihat lebih dalam keolah sebelum mengikuti Zuawan dan dua orang lainnya ke dalam barisan. Suara mendesing. Sinar itu menyala, dan sosok keempatnya menghilang ke dalam sinar itu. Ketika sinar cahaya menghilang, susunan ruang waktu menjadi kosong. Pada saat yang sama, di sisi lain pulau batu pasir, terdapat sebuah oasis yang jaraknya puluhan ribu mil dari tempat suci. Oasis ini beberapa kali lebih besar dari suku Kingsui. Anggota suku di suku tersebut semuanya sangat kuat. Suku ini disebut suku Taring Harimau. Itu adalah suku yang paling dekat dengan tempat suci. Biasanya, ketika suku lain menggunakan susunan ruang waktu untuk pergi ke tempat suci, pertama-tama mereka akan tiba di suku Taring Harimau dan kemudian naik kapal terbang ke tempat suci. Suku Tiger Fang sangat kuat dan kaya. Ada lebih dari 10 susunan ruang waktu di suku tersebut. Dari titik ini saja, orang dapat melihat bahwa suku Taring Harimau jauh lebih kuat daripada suku Kingsui. 373. Ini adalah suku yang paling dekat dengan tempat suci. Namanya suku Taring Harimau. Ini adalah salah satu suku terkuat di seluruh pulau batu pasir. Biasanya, ketika orang-orang dari suku lain ingin menuju ke tempat suci melalui formasi ruang waktu, mereka terlebih dahulu akan melalui formasi ruang waktu suku Taring Harimau sebelum menaiki kapal Ascension ke tempat suci. Setelah mereka berempat keluar dari formasi ruang waktu, pendeta Kyusui memperkenalkan suku tersebut ke Zuawan. Mendengar itu, Zuawan dan dua lainnya mengangguk. Pada saat yang sama, mereka mulai mengukur suku Taring Harimau di luar formasi ruang waktu. Suku Tiger Fang memang terlihat jauh lebih besar dibandingkan suku Clearwater. Selain itu, banyak orang yang berjalan di sekitar adalah prajurit perunggu. Di Pulau Batu Pasir, sebenarnya sangat mudah untuk mengidentifikasi pangkat seorang pejuang. Ini karena prajurit dengan pangkat yang sesuai akan memiliki lencana di dada mereka. Prajurit perunggu memiliki lencana perunggu, prajurit perak memiliki lencana perak, dan prajurit emas secara alami memiliki lencana emas. Lencana ini melambangkan kemuliaan dan kekuatan seorang pejuang. Oleh karena itu, prajurit dengan pangkat di Pulau Batu Pasir akan mengenakan lencana yang sesuai di dada mereka. Melihat banyak orang yang berjalan di sekitar adalah prajurit perunggu, Zwawen sedikit terkejut. Tampaknya suku Taring Harimau memang jauh lebih kuat dibandingkan suku Clearwater. Bagaimanapun, suku Clearwater hanya memiliki satu prajurit perunggu, dan itu adalah yang terkuat di suku Clearwater, Amir. Di sisi lain, prajurit perunggu seperti Amir agak biasa-biasa saja di suku Taring Harimau. Lebih banyak orang keluar, tampaknya masih ada lagi yang bisa diperoleh. Para prajurit perunggu yang menjaga kedua sisi formasi ruang waktu saling memandang dan tersenyum ketika mereka melihat empat orang telah keluar dari formasi ruang waktu. Saat mereka berbicara, dua prajurit perunggu datang ke depan Zwawen dan tiga lainnya. Mereka mengulurkan tangan secara alami dan berkata, Kamu tahu aturannya. Anda harus membayar biaya untuk menggunakan formasi ruang waktu suku Taring Harimau kami. 250 kristal per orang. Kalian berempat. Serahkan seribu kristal. Melihat dua prajurit perunggu di depannya, Zwawen terkejut. Dia tidak berpikir bahwa dia perlu menyerahkan apa yang disebut batu kristal ketika dia datang ke suku Tiger Fang. Jelas sekali bahwa batu kristal adalah mata uang umum di Pulau Batu Pasir. Namun, Zwawen dan yang lainnya belum pernah melihat batu kristal itu sebelumnya, jadi bagaimana mereka bisa memiliki apa yang disebut batu kristal. Tepat ketika kelompok tiga orang Zwawen ragu-ragu, pendeta air musim gugur perlahan berjalan ke depan dan mengeluarkan kantong kulit rusa yang menggembung dan berkata, Dua adik laki-laki. Ada seribu kristal di sini. Anda dapat menghitungnya. Kedua prajurit perunggu menatap kantong kulit rusa di tangan pendeta Kyus Fui dan meraihnya. Mereka tidak sabar untuk membuka kantongnya dan memeriksa batu kristal di dalamnya. Setelah memeriksa, keduanya mengungkapkan sedikit kegembiraan dan berkata dengan ekspresi santai, Ya, itu memang seribu batu kristal. Karena Anda telah membayar biayanya, Anda dapat berjalan dengan bebas di suku Taring Harimau kami. Bahkan jika kamu pergi sekarang dan menuju ke wilayah suci, tidak ada yang akan menghentikanmu. Pendeta air musim gugur, aku berhutang budi padamu. Menangkupkan tangannya, Zwawen berkata dengan serius. Namun, di dalam hatinya, dia senang bisa membawa serta pries autumn water. Itu adalah keputusan yang tepat. Tuan muda Zwa terlalu sopan. Dibandingkan dengan kontribusi yang Anda berikan, kontribusi Kyus Fui tidak signifikan. Baiklah, setelah membayar biayanya, kita bisa meninggalkan suku Taring Harimau dan menuju ke wilayah suci. Kata pendeta air musim gugur sambil tersenyum. Zwawen juga mengangguk. Saat dia hendak pergi, tiba-tiba ada keributan di sekitar mereka. Zwawen dan yang lainnya segera merasakan suasana di sekitarnya menjadi sedikit tegang. Kedua prajurit perunggu yang menjaga susunan ruang waktu sedikit menundukkan kepala dan melihat ke belakang Zwawen dan yang lainnya dengan ekspresi hormat. Langkah kaki yang jelas dan teratur perlahan terdengar dari belakang. Zwawen dan tiga lainnya menoleh untuk melihat, dan kebetulan melihat seorang pemuda yang kuat dan bertenaga perlahan berjalan ke arah mereka bersama sebuah tim. Wajah pemuda itu penuh semangat tinggi dan arogansi. Saya tidak menyangka bahwa kepala suku muda akan benar-benar keluar untuk berpatroli hari ini. Ini sangat jarang terjadi. Mungkin itu hanya iseng. Bakat kepala suku muda sangat tinggi, dan kepala suku sangat ketat terhadapnya. Dia jarang membiarkan kepala suku muda melakukan pekerjaan seperti berpatroli. Kedua penjaga yang berdiri di depan Zwawen dan yang lainnya saling berbisik. Ini juga membuat Zwawen dan yang lainnya mengetahui identitas pemuda yang memimpin tim dengan semangat tinggi. Namun, yang membuat Zwawen merasa aneh adalah kepala suku muda itu tampak berusia 20-an, tetapi lambang di dadanya sebenarnya adalah lambang perak. Jelas sekali, pemuda ini adalah seorang pejuang perak sejati dengan kekuatan lebih dari 100 ribu kilogram. Pada saat yang sama, apa yang Zwawen tidak sadari adalah pries autumn water, yang berdiri di belakangnya, tangannya terkepal. Matanya samar-samar menunjukkan sedikit kegugupan saat dia menatap pemuda di depannya. Pemuda itu sama sekali mengabaikan tatapan hormat dari anggota suku di sekitarnya. Sebaliknya, sudut mulutnya dipenuhi senyuman. Dia benar-benar berjalan menuju Zwawen dan tertawa terbahak-bahak, air musim gugur. Anda bahkan tidak memberitahu saya bahwa Anda akan datang ke suku Taring Harimau. Sesampainya di depan Zwawen dan yang lainnya, pemuda itu langsung mengabaikan Zwawen dan dua orang lainnya di samping pries autumn water. Sebaliknya, dia menatap pries autumn water dengan tatapan membara. Wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Tubuh halus pries autumn water sedikit bergetar. Dia tanpa sadar mendekati Zwawen dan sedikit mengernyit, bagaimana kamu tahu bahwa aku akan datang ke wilayah suci? Apakah Penatua Kiansui memberitahumu? Penatua Kiansui adalah satu-satunya Penatua perempuan dari lima Penatua di suku Kingsui. Dia adalah wanita tua dengan kepala penuh rambut perak. Penatua Kiansui selalu menganjurkan aliansi pernikahan antara suku Kingsui dan suku Tiger Fang. Bagaimanapun, suku Tiger Fang adalah suku yang sangat kuat. Dengan paha seperti itu, akan sulit bagi suku Kingsui untuk tidak berkembang. Terlebih lagi, kebetulan kepala suku muda dari suku Taring Harimau sangat menyukai pries autumn water. Aliansi pernikahan antara kedua suku itu sepenuhnya mungkin terjadi. Namun, pries autumn water tidak terlalu menyukai kepala muda suku Tiger Fang. Nama kepala muda suku Harimau Fang adalah Yan Hu. Dia adalah seorang jenius yang sangat luar biasa. Pada usia 21 tahun, dia telah mencapai level prajurit perak. Di masa depan, dia akan mewarisi seluruh suku Tiger Fang. Secara logika, bakat Yan Hu bagus, dan penampilannya tidak buruk. Tidaklah buruk bagi pries autumn water untuk menikahi yang pertama. Namun, reputasi Yan Hu tidak terlalu bagus. Ia telah bermain dengan banyak gadis muda, bahkan ada beberapa gadis yang langsung disiksa hingga tewas. Oleh karena itu, pries autumn water sama sekali tidak menyukai Yan Hu. Yan Hu menyeringai dan berkata, Karena kamu sudah menebaknya, aku tidak ingin mengatakannya lagi. Saya pikir Anda juga memahami niat saya. Bahkan lima tetua suku Kingsui Anda telah menyetujui aliansi pernikahan antara kedua suku kami. Jangan bilang kamu tidak akan mempertimbangkannya. Lagi pula, dengan kekuatan suku Taring Harimau kita, setelah kedua suku kita memiliki aliansi pernikahan, kekuatan suku Kingsui Anda akan meningkat pesat. Ini adalah hal baik yang dapat memuaskan kedua belah pihak. Saya rasa Anda tidak akan melakukannya. Harus menolaknya, air musim gugur. Yan Hu berkata sambil tersenyum bangga. Pendeta air musim gugur dengan dingin tersenyum dan berkata, Jika Anda dapat bersumpah di Kuil Partenon Kota Suci bahwa setelah kedua suku kita memiliki aliansi pernikahan, suku Taring Harimau Anda pasti akan mendukung suku Kingsui kami dengan segenap kekuatan Anda. Jika itu masalahnya, maka saya akan menyetujui aliansi pernikahan. Jika tidak, jangan pernah memikirkannya. Mendengar ini, ekspresi Yan Hu langsung berubah. Sebenarnya, alasan mengapa dia ingin menjalin aliansi pernikahan dengan suku Kingsui terutama karena kemunculan pendeta air musim gugur. Di seluruh pulau batu pasir, penampilan prias autumn water dapat dianggap sebagai yang terbaik. Apalagi jejak pesona yang samar-samar terungkap, selalu mampu membangkitkan api jahat di hati Yan Hu. Dia tidak sabar untuk langsung menekannya dan menghancurkannya. Tujuan awal Yan Hu adalah menggunakan aliansi pernikahan sebagai alasan untuk bersenang-senang dengan prias autumn water. Begitu dia bosan bermain dengannya, dia secara alami akan meninggalkannya seperti rumput. Pada akhirnya, apa yang disebut sebagai aliansi pernikahan ini hanyalah janji kosong belaka. Di masa lalu, Yan Hu menggunakan aliansi pernikahan sebagai alasan untuk menipu banyak pendeta dari suku kecil. Bagaimanapun, suku Taring Harimau mereka terlalu makmur. Ada banyak suku kecil yang ingin mengandalkan suku Taring Harimau mereka. Oleh karena itu, Yan Hu memanfaatkan celah ini dan bermain dengan banyak pendeta. Namun, pendeta air musim gugur di hadapannya ini sangat cerdas. Dia mengusulkan jika dia ingin menjalin aliansi pernikahan dengannya, maka dia harus bersumpah di depan Kuil Partenon bahwa dia akan dengan sepenuh hati mendukung suku King Sui mereka. Dengan cara ini, Yan Hu tidak akan bisa memanfaatkan celah ini. Kuil Partenon adalah inti dari kota suci. Dikatakan bahwa itu mengandung energi yang aneh. Jika Anda tidak memenuhi sumpah Anda, maka dikatakan bahwa Anda akan dihukum oleh surga. Ini adalah hukuman kuil bagi mereka yang melanggar sumpahnya. Ini juga alasan mengapa ekspresi Yan Hu berubah drastis. Jika dia benar-benar bersumpah di depan Kuil Partenon, maka dia pasti tidak bisa mengingkari sumpahnya. Dia hanya bisa dengan sepenuh hati mendukung suku King Sui. Tentu saja, Yan Hu tidak akan melakukan tugas tanpa pamri seperti itu. Pendeta air musim gugur. Sepertinya Anda menolak bersulang hanya karena terpaksa meminum minumannya. Sekarang Anda berada di suku Taring Harimau saya, apakah Anda pikir Anda masih bisa lepas dari genggaman saya? Awalnya, saya ingin berbicara baik-baik dengan Anda, tetapi karena Anda tidak menghargainya, jangan salahkan saya. Ekspresi Yan Hu menjadi gelap. Sudut mulutnya menunjukkan sedikit kedengkian. Dia menunjuk pasukan di belakangnya dengan mulutnya dan berkata, tangkap wanita ini untukku. Para penjaga di belakang Yan Hu tiba-tiba mengangkat senjata mereka dan mengepung kelompok empat Zwa Wen. Ekspresi Prius Autumn Water berubah drastis. Dia menunjuk Yan Hu dan berkata, Yan Hu, apakah Anda masih menghormati hukum? Konyol, di suku Tiger Fang, sayalah hukumnya. Anda masih ingin berdiskusi tentang hukum dengan saya. He he. Setelah terkeke, Yan Hu dengan acu-ta'acu melirik ke arah Zwa Wen yang berada di samping Prius Autumn Water. Anak, minggir, kalau tidak aku tidak bisa menjamin keselamatanmu. Aku juga akan memberimu kesempatan. Entah kamu melepaskan kami, atau kamu mati. Zwa Wen dengan dingin berkata sambil dengan acu-ta'acu menatap Yan Hu. Awalnya, Zwa Wen tidak ingin menimbulkan masalah, tetapi masalah ini datang mencarinya. Tentu saja, Zwa Wen tidak akan mundur sedikitpun. Yan Hu menyipitkan matanya dan dengan dingin berkata, kamu benar-benar punya nyali. Dengan tangan dan kaki kurusmu, kamu ingin menjadi pahlawan dan menyelamatkan gadis itu dalam kesusahan. Kamu hanya mendekati kematian. Bunuh mereka bertiga dan biarkan wanita itu hidup. Iya. 374. Bang-bang-bang. Suara tinju yang mengenai daging tiba-tiba terdengar. Segera setelah itu, serangkaian jeritan menyedihkan terdengar. Selusin prajurit perunggu yang awalnya mengepung kelompok 4 Zwa Wen sebenarnya dikirim terbang ke segala arah dalam sekejap. Mereka mendarat lebih dari 10 meter sebelum menghantam tanah dengan keras. Melihat selusin penjaga dirobohkan dalam sekejap, para penonton di sekitarnya dan Yan Hu yang mencibir tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Saudara Zuo, kamu tidak perlu berurusan dengan kentang goreng kecil ini, kita berdua sudah cukup. En. Saudara Gusin benar, kamu telah mempertaruhkan hidupmu selama ini, kami berdua juga harus berkontribusi sedikit, serahkan hal kecil itu kepada kami. Gusin dan Hu Huying, yang berada di sampingnya, mengepalkan tangan mereka dan perlahan berjalan keluar untuk berdiri di depan Zwa Wen. Selusin penjaga secara alami dijatuhkan oleh mereka berdua. Gusin adalah seorang pejuang di lingkaran besar alam Raja Bumi, sementara Hu Huying sedikit lebih lemah hanya di lingkaran besar alam Raja Bumi. Meski begitu, keduanya lebih kuat dari banyak prajurit perak yang kuat di Pulau Batu Pasir. Mungkin hanya beberapa prajurit perak dengan kekuatan 300 ribu jin yang bisa menandingi mereka berdua. Di depan mereka berdua, prajurit perunggu memang seperti kentang goreng, tidak mampu menahan satu pukulan pun. Jaga kentang goreng kecil di sana juga. Dengan kekuatanmu, kamu seharusnya bisa menghadapi apa yang disebut pemimpin klan muda itu dalam beberapa gerakan. Mengangguk sedikit, Zhuawan menunjuk ke arah Yan Hu dan berkata, He he. Meskipun Lord Lu nantian mengatakan bahwa kita tidak diperbolehkan membunuh orang-orang kuno yang selamat di menara energi asal, tidak masalah jika kita melumpuhkannya saja. Saudaraku Hu, biarkan aku mendapatkan orang ini. Kata Gusin sambil tersenyum. Hu Huying ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk setuju dan berkata dengan acuh-ta'acuh, lumpuhkan saja anggota tubuhnya, jangan bunuh dia. Jangan khawatir, aku tahu apa yang aku lakukan. Gusin mengangguk. Mendengar Gusin dan Hu Huying berbicara bolak-balik, mata Yan Hu langsung menjadi gelap. Dia berteriak dengan marah, sialan. Kedua bajingan ini, apakah mereka benar-benar mengira mereka begitu hebat hanya karena mereka mengalahkan prajurit perunggu? Perhatikan tuan muda ini melumpuhkan kalian berdua. Ledakan. Saat dia berbicara, Yan Hu meraum marah. Dengan menghentakkan kakinya, dia langsung menyerang Gusin, yang paling dekat dengannya. Tinjunya dengan ganas menghantam wajah Gusin. Kekuatan dahsyat itu bahkan merobek udara, mengeluarkan suara yang memekatkan telinga. Yan Hu sangat tinggi, setidaknya tingginya 2 meter. Ditambah dengan tubuhnya yang sangat tinggi dan kokoh, dia hampir satu kepala lebih tinggi dari Gusin. Auranya beberapa kali lebih kuat dari aura Gusin. Tatapan Gusin luar biasa tenang dari awal hingga akhir. Dia mengangkat tangannya sedikit dan dengan lembut mengulurkannya. Seperti ular yang gesit, dia langsung menjepit kepalan tangan Yan Hu yang mengesankan. Melumpuhkanku, mungkin Anda tidak memiliki kualifikasi. Sudut mulut Gusin sedikit melengkung. Yuan Power tiba-tiba meledak dari tangan kanannya dan kekuatan yang sangat kuat tiba-tiba dilepaskan. Dengan suara retak, suara yang sangat jernih terdengar. Setelah itu, tangan kanan Yan Hu benar-benar tertekuk secara tidak teratur. Ah! Ceritan sedih tiba-tiba terdengar. Dahi Yan Hu dipenuhi keringat dan wajahnya dipenuhi rasa sakit. Namun, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Ia tidak menyangka Gusin, yang terlihat agak kurus dan lemah, justru akan melumpuhkan tangan kanannya hanya dengan satu gerakan. Tanpa menunggu Yan Hu sadar kembali, tangan Gusin seperti kilat dan dengan sangat rapi melumpuhkan keempat anggota tubuh Yan Hu. Celepuk. Yan Hu jatuh tertelungkup ke tanah. Ceritan sedihnya tak henti-hentinya terdengar, menyebabkan bulu kuduk berdiri. Pemimpin klan muda. Selusin penjaga yang awalnya dikirim terbang oleh Gusin dan Gusin buru-buru datang ke sisi Yan Hu dan membantunya berdiri. Namun, wajah mereka dipenuhi ketakutan yang luar biasa. Dari mana datangnya orang-orang di depan mereka ini? Mereka benar-benar melumpuhkan pemimpin klan muda suku Tiger Fang hanya dengan satu gerakan. Kita harus tahu bahwa pemimpin klan muda mereka adalah prajurit perak. Melihat Yan Hu yang lumpuh, Zua Wen menggelengkan kepalanya. Yan Hu ini hanya menuai apa yang dia tabur. Dia berkata dengan acuh tak acuh, ayo pergi. Saat dia berbicara, Zua Wen mengeluarkan King Fan Bot dari tas kian kun miliknya. Mereka berempat memasuki King Fan Bot satu demi satu. Dengan suara mendesing, King Fan Bot melesat seperti anak panah menuju tempat suci. Di suku Taring Harimau, para penonton hanya bisa menatap kosong ke arah perahu King Fan yang berangkat dan Yan Hu yang lumpuh tidak jauh dari sana. Sepertinya pemimpin klan muda telah menendang lempengan besi. Orang-orang ini tidak bisa dianggap enteng. Dua orang yang baru saja menyerang itu sangat kuat. Untuk dapat melumpuhkan pemimpin klan muda hanya dengan satu gerakan, mereka setidaknya adalah prajurit perak tinggi. Apakah kamu tidak melihat percakapan antara dua orang yang menyerang? Sepertinya keduanya dipimpin oleh yang termuda. Saya khawatir yang termuda adalah eksistensi yang paling menakutkan di antara ketiganya. Tidak mungkin, pemuda itu tampaknya berusia sekitar 18 tahun. Jika dia lebih kuat dari dua orang yang baru saja menyerang, bukankah dia akan menjadi prajurit perak puncak? Untuk sesaat, semua orang di suku Tiger Fang berdiskusi dengan penuh semangat. Mereka tahu bahwa seseorang yang mampu melumpuhkan Yan Hu dalam satu gerakan pasti tidak lebih lemah dari patriark mereka. Mungkin kali ini, patriark muda yang sombong dan lalim harus menderita dalam kesunyian. Suara mendesing. Ribuan mil di atas langit, sebuah perahu terbang berwarna hijau melintas. Di dek kapal terbang tersebut terdapat empat sosok, tiga laki-laki dan satu perempuan. Kelompok Zuawan yang beranggotakan empat orang itulah yang menaiki King Fan Bot menuju tempat suci. Meskipun suku Taring Harimau adalah suku yang paling dekat dengan tempat suci, jaraknya masih puluhan ribu mil. Jika kita ingin mencapai tempat suci, saya khawatir kita membutuhkan waktu dua hari. Didek, kata pendeta Kyus Hui. Sedikit mengangguk, mata Zuawan menunjukkan sedikit antisipasi. Dia bisa merasakan bahwa pusat kendali pulau batu pasir pastinya berada di kota suci tempat suci. Jika dia bisa menebak lokasi pusat kendali, perwakilan kota lain juga akan bisa menebaknya. Dia tahu bahwa akan ada pertempuran sengit di kota suci. Pendeta Kyus Hui, apakah ada tempat aneh di kota suci? Atau haruskah saya katakan, tempat yang berbeda? Tiba-tiba, Zuawan memiringkan kepalanya dan menatap pendeta Kyus Hui. Pendeta Kyus Hui pernah memberitahunya bahwa kota suci meliputi area yang luas dan terdapat banyak bangunan di dalamnya. Mencari apa yang disebut sebagai pusat kendali pulau di kota sebesar itu seperti mencari jarum ditumpukan jerami. Oleh karena itu, dia menduga pusat kendali itu pasti berada di tempat yang khusus. Tempat spesial, pendeta Kyus Hui tercengang saat mendengar ini. Setelah merenung sejenak, dia berkata, jika kamu menginginkan tempat istimewa, itu pasti Kuil Partenon. Oh, Kuil Partenon, mata Zuowen berkedip. Pendeta Kyus Hui dari Kuil Partenon telah menyebutkannya ketika dia berdebat dengan Yan Hu. Dia langsung bertanya, bisakah Anda memberitahu saya apa yang istimewa dari Kuil Partenon? Pendeta Kyus Hui menganggup dan berkata, sebenarnya asal-muasal kota suci sangat panjang. Konon ketika pulau batu pasir pertama kali terbentuk, kota suci sudah terletak di tengah pulau batu pasir. Pada zaman dahulu kala, makhluk jahat hampir menutupi seluruh pulau batu pasir. Mereka menyebut diri mereka ras Neterward dan memburu ras peninggalan kita. Pada saat itu, karena kota suci, ras peninggalan kita tidak sepenuhnya musnah. Kemudian, seorang pahlawan luar biasa muncul di perlombaan vestigial kami. Namanya Alas. Dia adalah satu-satunya prajurit yang mencapai peringkat legendaris sejak zaman kuno. Setelah Alas menjadi prajurit legendaris, dia menguasai kota suci dan menjadi penguasa kota suci. Kemudian, dia meminjam kekuatan kota suci untuk menyegel semua makhluk jahat di pulau batu pasir. Karena kebangkitan Alas, ras vestigial kita bisa menjadi penguasa pulau batu pasir ini. Sayangnya, setelah menyingkirkan makhluk jahat itu, Lord Alas menghilang secara misterius. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Namun, ketika Lord Alas pergi, dia meninggalkan sebuah kuil besar. Itu adalah kuil Partenon di kota suci. Sebelum dia pergi, Lord Alas menyebarkan berita bahwa siapapun yang bisa lulus semua ujian kuil Partenon akan menjadi penguasa kota suci yang sebenarnya dan memegang kekuatan tertinggi kota suci. Dari sana, mereka akan mampu mengerahkan kekuatan tanpa akhir. Kekuatan, sejak itu, kuil Partenon telah menjadi tempat suci di hati semua ras vestigial kita. Pada titik ini, mata indah pendeta Kius Hui dipenuhi dengan rasa hormat yang mendalam. Jelas sekali, Tuhan Alas yang dia bicarakan memegang posisi yang sangat tinggi di hatinya. Namun, Zuawan memang sedikit terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka prajurit legendaris bisa muncul di pulau batu pasir kecil ini. Itu adalah keberadaan menakutkan yang kekuatannya sendiri mencapai lebih dari satu juta jin. Dengan kekuatan yang luar biasa, hanya perlu satu pukulan untuk melukai Zuawan secara serius. Anda mengatakan bahwa Alas pernah menyebarkan berita bahwa siapapun yang lulus semua ujian kuil Partenon akan menjadi penguasa kota suci yang sebenarnya. Lalu, apakah penguasa kota suci yang Anda bicarakan lulus ujian kuil Partenon? Zuawan bertanya dengan agak ragu. Yang mengejutkan, pendeta Kius Hui menggelengkan kepalanya dan berkata, penguasa kota suci saat ini bernama Atos. Dia adalah keturunan Lord Alas. Meskipun Lord Atos adalah prajurit emas dan sangat kuat, dia tidak lulus ujian dari kuil Partenon. Namun, dia sekarang adalah orang terkuat di pulau batu pasir. Selain itu, dia adalah keturunan Lord Alas, jadi kami memanggilnya penguasa kota suci. Faktanya, Lord Atos tidak mengontrol kekuatan dari kota suci. Mendengar ini, mata Zuawan tiba-tiba menyipit, dan sudut mulutnya melengkung. Dia tahu bahwa pusat kendali yang dibicarakan Lunantian adalah kekuatan kota suci yang disebutkan Alas. Jika dia bisa mengendalikan kekuatan kota suci, dia seharusnya bisa mengendalikan seluruh pulau batu pasir dan menerobos ke lantai dua. Asteris ledakan. Saat Zuawan sedikit linglung, raungan keras tiba-tiba terdengar. Segera setelah itu, Zuawan dan dua orang lainnya terkejut saat mengetahui bahwa di langit yang jauh, sebuah pulau yang luas dan tak terbatas perlahan terbit seperti matahari terbit. Seluruh lautan tak berujung mendidih karena kenaikan pulau itu. Pilar air besar mengjulang ke langit seperti naga air, meletus menjadi percikan yang sangat indah di langit yang jauh. Ini baru dua hari, dan seseorang telah merebut pusat kendali pulau. 375 Di lantai pertama Menara Yuanqi, semua perwakilan kota-kota lain di pulau-pulau di samudera tak berujung mengangkat kepala mereka untuk melihat pulau besar di langit yang seolah menutupi matahari. Mata semua orang dipenuhi dengan keterkejutan yang mendalam. Menara Originqi baru dibuka untuk waktu yang singkat, tetapi seseorang telah memimpin untuk menguasai pulau dan membuka jalan ke lantai dua. Ini sungguh mengejutkan banyak orang. Cici Pada saat yang sama, layar cahaya besar muncul lagi di kehampaan. Kali ini, nama pulau dan tim yang berhasil melewati lantai pertama ditampilkan di posisi pertama layar cahaya. Pulau Harta Karun, tiket masuk, rumah Markiskin. Melihat kata-kata emas di posisi pertama layar cahaya, Zua Wen dan dua lainnya menunjukkan ekspresi pemahaman. Tim House of Markiskin memiliki banyak ahli rilem kaisar tertinggi. Di antara mereka, Eleve Itao adalah monster peringkat ke-15 di daftar kaisar azure. Meskipun Zua Wen dan dua lainnya sedikit terkejut karena mereka bisa lewat begitu cepat, mereka tidak menunjukkan terlalu banyak emosi. Seperti yang diharapkan dari keluarga Markiskin, mereka benar-benar mampu menguasai pulau dan mencapai lantai dua dengan begitu cepat. Keluarga Markiskin terlalu kuat. Jika tidak ada kecelakaan, keluarga Markiskin mungkin akan menempati posisi pertama dalam pertempuran Menara Asalki ini. Gu Xin dan Hu Huying melihat kata-kata di layar terang dengan terkejut, suara mereka dipenuhi rasa iri yang kuat. Zua Wen, sebaliknya, hanya menyipitkan matanya dan menatap pulau besar yang perlahan-lahan semakin menjauh. Pada saat yang sama, Zua Wen juga memperhatikan bahwa pendeta Kyus Hui, yang berdiri di sampingnya, sepertinya tidak merasakan sedikitpun tentang suara gemuruh tadi. Dia bahkan tidak menyadari pulau besar yang menjulang di kejauhan. Tampaknya klan vestigial yang tinggal di pulau itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi di luar pulau. Fenomena ini mungkin disebabkan oleh Lunantian. Dibandingkan dengan keributan di dalam menara, di luar menara bahkan lebih berisik. Ketika Tracer Island menjadi orang pertama yang memasuki lantai dua, banyak penguasa kota di empat alun-alun di luar menara terkejut. Meskipun mereka tahu bahwa perkebunan Mukin Markis memiliki keberadaan yang mengerikan seperti Eleve Yitao dan pasti akan mendapatkan tempat pertama di menara energi asal, yang mengejutkan mereka adalah waktu yang dibutuhkan oleh tim perkebunan Mukin Markis agak terlalu singkat. Hanya dua hari telah berlalu, namun mereka telah dengan lancar menembus menara energi asal tingkat pertama. Melihat rumah emas Markis Kin di layar terang, sudut mulut lu nantian tanpa sadar melengkum menjadi senyuman. Yang jelas, sebagai pemilik rumah Markis Kin, dia cukup bangga dengan kenyataan bahwa tim rumah Markis Kin bisa memasuki level kedua dengan begitu cepat. Markis Lu, dengan seorang jenius yang luar biasa seperti Eleve Yitao, keluarga Markis Kin Anda seharusnya tidak memiliki masalah dalam memenangkan menara asal Ki kali ini. Awalnya, saya berpikir bahwa dengan kemajuan pesat bintang jatuh dalam beberapa tahun terakhir, dia akan mampu bersaing dengan rumah Markis Kin Anda. Sekarang kalau dipikir-pikir, aku khawatir itu hanya mimpi bodoh. Master of the Meteorite berkata dengan sedikit cemburu. Tidak perlu terlalu perhitungan, kekuatan jadi Lady Starcourt Anda juga tidak buruk, Anda tidak perlu meremehkan diri sendiri. Eleve nantian berkata dengan agak rendah hati. Namun, senyuman yang tanpa sadar muncul di wajahnya benar-benar menghianati suasana hatinya saat ini. Tokoh kuat lainnya di platform tidak berbicara, mereka hanya menatap layar cahaya dengan ekspresi bermartabat. Mereka sangat jelas tentang kesenjangan antara mereka dan keluarga Markis Kin, jadi mereka tidak meminta penolakan dengan bersaing dengan Lunantian. Di Pulau Batu Pasir, setelah Pulau Harta Karun benar-benar menembus kehampaan dan meninggalkan lapisan pertama, Zua Wen dan dua lainnya perlahan menarik pandangan mereka. Segera, kita akan tiba di alam suci. Pada saat itu, empat kota maju lainnya juga akan berkumpul di kota suci, kita harus berhati-hati. Masih ada dua hari perjalanan, kita tidak boleh bermalas-malasan, kita perlu meningkatkan kekuatan kita semaksimal mungkin. Zua Wen melirik Gu Xin dan Hu Hu Ying, mengucapkan beberapa patah kata, lalu memasuki kabin bagian dalam perahu King Fan. Perahu King Fan sangat besar, ada banyak ruangan di kabin bagian dalam. Zua Wen secara acak memilih kamar dan duduk bersila di atas perahu. Setelah kidi tubuhnya benar-benar stabil, Zua Wen mengeluarkan batu giok seperti api dari tas kian kun miliknya. Itu adalah giok kristal halus. Dari empat kota kelas atas di Pulau Batu Pasir, dua tim dari kota Azure Dragon dan kota Jiayu jauh lebih lemah. Mereka hanya berperingkat di bawah rata-rata di antara kota-kota kelas atas. Namun, kota Sembilan Naga dan kota alam semesta guntur adalah yang terbaik. Agak menakutkan. Terutama kota Sembilan Naga, dikatakan bahwa mereka memiliki tiga ahli rilem kaisar tertinggi setengah langkah, yang terkuat di antaranya dapat menerobos ke alam kaisar tertinggi kapan saja. Kekuatannya mungkin tidak lebih lemah dari ahli alam kaisar tertinggi biasa. Melihat batu giok kristal halus di tangannya, Zua Wen tidak bisa tidak mengingat informasi banyak upaya untuk mendapatkan informasi mengenai kota-kota ini, untuk mengetahui dirinya sendiri dan juga musuhnya. Oleh karena itu, Zua Wen tahu bahwa ada banyak perwakilan tim yang sangat kuat yang perlu diaperhatikan, dan kota Sembilan Naga ini secara khusus disebutkan oleh Gu Yue Tian. Tim kota Sembilan Naga mempunyai tiga ahli alam kaisar tertinggi setengah langkah, yang salah satunya sebanding dengan ahli alam kaisar tertinggi. Kota Sembilan Naga seharusnya menjadi yang paling sulit untuk dihadapi. Jika itu adalah pertarungan satu lawan satu, aku tidak akan melakukannya. Jangan takut. Namun, jika tiga ahli rilem kaisar tertinggi setengah langkah dari kota Sembilan Naga menyerang bersama-sama, bahkan aku mungkin tidak akan mampu menghadapi mereka. Zua Wen mengerutkan kening saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Nak, kamu sudah mempunyai geok kristal halus yang cukup sekarang. Kamu pasti bisa mengembangkan teknik tempering tubuh geok hingga tingkat ketujuh. Pada saat itu, kekuatan fisikmu akan sebanding dengan ahli puncak alam kaisar tertinggi, dan kekuatanmu akan jauh melampaui itu. Dari atos, pada saat itu, kamu tidak perlu takut dengan tim kota Sembilan Naga sama sekali. Suara Xiao Hei tiba-tiba terdengar di benaknya. Mengangguk sedikit, Zua Wen bergumam, tentu saja aku tahu itu. Namun, aku hanya punya waktu dua hari. Bahkan jika aku memiliki Refinite Crystal Jades, aku khawatir aku tidak akan bisa mengolah teknik tempering tubuh geok hingga ketujuh. Level dalam dua hari. Kamu harus berkultivasi dulu. Crystal Jades yang dimurnikan memiliki efek melembutkan tubuh. Di bawah pengaruh hanya dua hari, kualitas tubuh fisik Anda akan meningkat pesat. Xiao Hei berkata dengan agak tak berdaya. Itu benar. Saya hanya tidak tahu apakah efek dari Refinite Crystal Jades sejelas yang dijelaskan dalam teknik tempering tubuh geok. Setelah bergumam pada dirinya sendiri beberapa saat, Zua Wen mengunci pandangannya ke kristal geok halus di telapak tangannya. Sambil menarik nafas dalam-dalam, dia mendesak kekuatan Yuan di tubuhnya untuk mengebor batu geok yang seperti api. Mendesis. Suara sesuatu yang terbakar tiba-tiba terdengar. Zua Wen benar-benar memancarkan aura yang sangat panas. Setelah itu, nyala api merah pekat keluar dari Refinite Crystal Jades dan menyelimuti seluruh tubuh Zua Wen. Suhu yang sangat tinggi langsung membakar tubuh Zua Wen. Di bawah panas terik, kulit Zua Wen mulai menjadi sangat hangus dan dagingnya mulai menggulung. Melihat tanda-tanda samar kulitnya hangus, Zua Wen terkejut. Dia buru-buru mendesak teknik tempering tubuh geok dan permukaan kulitnya yang hangus segera hilang. Kulitnya memancarkan kilau seperti batu geok. Refinite Crystal Jades ini sungguh luar biasa. Suhu yang terkandung di dalamnya sangat tinggi. Jika aku tidak menggunakan teknik tempering tubuh geok, bahkan aku akan kesulitan menahan suhu setinggi itu. Melihat sekeliling api di sekitarnya, mata Zua Wen menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia bisa merasakan bahwa meskipun suhu api ini hampir sebanding dengan suhu api tingkat bumi, tidak ada jejak invasi atau kehancuran. Sebaliknya, itu tampak sangat lembut. Melihat api yang dipancarkan oleh Refinite Crystal Jades, Zua Wen akhirnya mengerti mengapa Refinite Crystal Jades adalah yang paling cocok untuk melembutkan tubuh. Nyala api yang lembut seperti itu secara bertahap dapat mendorong tubuh untuk terus beradaptasi dengan suhu tinggi dan mencapai efek melembutkan tubuh. Tubuh manusia sangat rapuh. Jika tidak ditempa dengan benar, ia dapat dengan mudah runtuh. Bahkan jika Zua Wen mempraktikan teknik tempering tubuh geok, dia tidak berani menggunakan energi biadap seperti api bumi untuk meredam tubuhnya. Ini karena api bumi terlalu merusak. Bahkan dengan tubuh Zua Wen saat ini, sulit baginya untuk menahan kekuatan destruktif dari api bumi. Namun, nyala api di Refinite Crystal Jades tidak menimbulkan kekhawatiran sama sekali. Nyala api ini memiliki panas trik dari api bumi tetapi tidak memiliki kekuatan penghancur dari api bumi. Sebaliknya, mereka sangat lembut dan paling cocok untuk melembutkan tubuh. Efek dari satu Refinite Crystal Jades tidak begitu jelas. Sepertinya saya perlu menambahkan yang lain. Meskipun api di sekitarnya sangat panas, Zua Wen, yang telah menggunakan teknik tempering tubuh geok, tidak merasakan banyak hal. Oleh karena itu, dia mengeluarkan Refinite Crystal Jades lainnya dari Tas Kian Kun miliknya. Mendesis. Tiba-tiba, nyala api yang awalnya tidak mencolok tiba-tiba menjadi beberapa kali lebih kuat, dan suhu di dalam ruangan juga naik ke tingkat yang sangat berlebihan. Seolah-olah ruangan tempat Zua Wen berada telah menjadi tungku alkimia. Saat dia merasakan suhu di sekitarnya meningkat sekali lagi, Zua Wen menganggup puas. Segera setelah itu, dia menutup matanya dan mulai mengedarkan keterampilan tempering tubuh batu geok secara diam-diam di bawah suhu tinggi ini, menggunakan suhu tinggi di sekitarnya untuk terus-menerus melemahkan tubuhnya. Waktu berlalu. Dalam sekejap mata, dua hari telah berlalu. Selama dua hari ini, banyak hal telah terjadi. Sejak keluarga Markis Kian berhasil merebut pulau harta karun dua hari lalu dan menerobos kekosongan untuk memasuki lapisan kedua, empat kekuatan super yang tersisa tidak mau kalah dan berhasil merebut pulau-pulau itu satu demi satu. Peringkat kedua hingga kelima adalah Jade Lady Starcourt, Markis Baichuan, Markis Yongseng, dan Imperial Swatseg. Selain keempat kekuatan super tersebut, beberapa kota super yang lebih kuat juga telah memasuki lapisan kedua dalam waktu dua hari. Dalam dua hari ini, hampir seratus pulau berhasil didaki. Sebuah oasis yang sangat besar perlahan muncul di kejauhan. Oasis itu adalah alam suci ras yang hilang. Di tengah alam suci, sebuah kota suci berdiri sendiri seperti naga yang melingkar. Ia tampak bangga, menyendiri, dan telah mengalami perubahan-perubahan dalam hidup. Suara mendesing. Sebuah pesawat hijau melintas di langit dan langsung menuju alam suci. Dide pesawat hijau, Gu Xin, Hu Huying, dan Pendeta Kius Hui memandang oasis di kejauhan dengan senyum gembira di wajah mereka. 376 Saat mereka mendekati wilayah suci, mata indah Pendeta Kius Hui bersinar ketika dia berkata, wilayah suci diselimuti oleh kekuatan yang membatasi penerbangan, jadi kita tidak bisa langsung masuk dengan kapal terbang. Kita harus turun dari kapal. Gu Xin dan Hu Huying sedikit terkejut, tetapi mereka tidak mengajukan pertanyaan apapun. Hu Ying, Anda mengontrol pesawat untuk mendarat. Saya akan menelpon saudara Zuo. Gu Xin menginstruksikan Hu Huying dan memasuki kabin pesawat. Dia segera menemukan kamar Zuo Wen. Yang mengejutkan Gu Xin adalah ketika dia mendekati kamar Zuo Wen, samar-samar dia bisa merasakan sedikit panas. Semakin dekat dia ke kamar Zuo Wen, semakin intens jadinya. Ketika dia sampai di depan pintu kamar Zuo Wen, aura yang menyala-nyala hampir mencapai puncaknya. Panas terik bahkan menyebabkan nafas Gu Xin menjadi lebih cepat, dan kulit di permukaan kulitnya mulai menggulung. Perasaan yang agak menindas ini segera membuat Gu Xin sangat terkejut. Apa yang dilakukan Zuo Wen di kamarnya? Mengapa suhunya begitu tinggi? Saya tidak tahan meskipun saya berada di luar ruangan. Wajah Gu Xin serius saat dia berpikir sendiri. Dong, dong. Seseorang mengetuk pintu, menahan suhu tinggi, Gu Xin berkata dengan suara yang dalam, Saudara Zuo. Kami telah tiba di tempat suci. Kita harus turun dari pesawat. Setelah beberapa saat, suara yang jelas terdengar di dalam ruangan. Oke, mengerti. Aku akan segera pergi ke geladak. Mendengar suara di dalam ruangan, Gu Xin menghela nafas lega. Suhu tinggi yang tiba-tiba di kamar Zuo Wen benar-benar membuat Gu Xin takut. Dia mengira sesuatu yang buruk telah terjadi pada Zuo Wen. Sekarang setelah dia mendengar suara Zuo Wen, dia menjadi santai. Pada saat yang sama, secerca keterkejutan melintas di hati Gu Xin. Saat berada di luar kamar pun, dadanya terasa sesak dan napasnya menjadi tidak teratur, apalagi suhu di dalam ruangan. Pastinya jauh lebih panas daripada di luar. Suara Zuo Wen penuh energi sekarang. Jelas sekali bahwa dia tidak terpengaruh oleh panas sama sekali. Hal ini membuat Gu Xin semakin menghormati Zuo Wen. Pada saat yang sama, dia merasa lebih rumit. Pemuda yang lebih lemah darinya di masa lalu kini telah meninggalkannya jauh di belakang. Melihat ruangan dengan tampilan yang rumit, Gu Xin segera meninggalkan kabin bagian dalam dan kembali ke D. Itu sudah dipenuhi dengan warna merah menyala yang kaya. Itu adalah kumpulan api yang terus menyala, hampir menutupi seluruh ruangan. Di tempat tidur dekat sudut ruangan, seorang pemuda bertelanjang dada perlahan membuka matanya. Tubuh bagian atas telanjang pemuda itu memiliki kilau seperti batu giok. Nyala api di sekitarnya tidak memberikan efek sedikit pun padanya. Sebaliknya, pemuda itu memutar lehernya seolah tidak terjadi apa-apa dan berdiri. Dua hari sungguh terlalu singkat. Bahkan jika aku menggunakan tiga batu giok kristal pemadam untuk melepaskan api pemadam pada saat yang sama untuk meredam tubuhku, aku masih belum mencapai tingkat ketujuh dari teknik tempering tubuh giok. Mengulurkan tangan kanannya, Zuawan dengan lembut meremasnya. Api di sekitarnya segera berkumpul di tangannya dan mengembun menjadi tiga batu kristal pemadam berbentuk api di telapak tangannya. Namun, warna ketiga batu kristal pendingin ini menjadi agak redup. Jelas sekali, penggunaan Zuawan yang terus-menerus selama dua hari terakhir telah menyebabkan energi api di dalam batu giok kristal yang padam menjadi semakin tipis. Tempering Tubuh Giok Tingkat Ketujuh Kekuatan Fisik Anda saat ini telah meningkat sekitar 30 persen. Saya khawatir Anda tidak jauh dari tingkat ketujuh dari Tempering Tubuh Giok Teknik. Sekarang, bahkan jika Anda bertemu Lu Yuanhua lagi, Anda tidak akan ditekan olehnya bahkan jika Anda tidak mengandalkan teratai api dan es. Suara Xiaohei perlahan terdengar di benak Qianli Qiang. Lu Yuanhua baru saja maju ke alam kaisar tertinggi. Kekuatannya tidak bisa dianggap kuat. Hanya saja Lu Yongsheng cukup merepotkan. Jika kita bertemu lagi di Menara Asal Qi, aku khawatir orang itu benar-benar akan membunuhku. Menyipitkan matanya, jejak rasa dingin melintas di wajah Zhuawan. Terakhir kali di Mortal Stage Love, Lu Yongsheng hampir membunuhnya. Jika bukan karena Qi Yuchou dan Nona King Lian, Zhuawan mungkin benar-benar mati di tempat. Lu Yongsheng adalah ahli alam kaisar tertinggi dan seorang jenius dalam peringkat Kaisar Biru Langit. Saya khawatir bahkan jika Anda mengembangkan teknik Tempering Tubuh Giok ke tingkat ketujuh, Anda tetap tidak akan bisa menandingi Lu Yongsheng. Jika kamu bertemu dengannya, kamu benar-benar akan mendapat masalah. Xiao Hei tiba-tiba merasa sombong. Huff, belum terlalu dini untuk bertemu Lu Yongsheng. Bagaimanapun, tiga level pertama Menara Origin Qi adalah untuk peringkat kekuatan. Tingkat keempat adalah untuk peringkat individu. Jika Lu Yongsheng ingin bergerak, dia mungkin akan menunggu sampai saya memasuki level keempat. Zhuawan berkata dengan tatapan sinis. He he. Dengan kepribadian arogan pria itu, saya khawatir dia tidak akan mengira Anda memiliki kualifikasi untuk memasuki level keempat. Tentu saja dia tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Mungkin setelah pertempuran Menara Asal Qi berakhir, Lu Yongsheng akan menemukan masalah dengan Anda. Bahkan Rotan Armor City dan keluarga Zhuo mungkin terlibat. Xiao Hei menambahkan bahan bakar ke dalam api, berharap dunia berada dalam kekacauan. Ekspresi Zhuawan sangat tenang ketika dia berkata, jangan khawatir. Saya masih yakin bisa memasuki level keempat. Selain itu, Asal Qi di Menara Asal Qi sangat kaya sehingga memberi saya kesempatan. Selama saya maju ke alam kaisar tertinggi, ditambah dengan kekuatan teknik tempering tubuh Giok dan dua jimat suci, bahkan jika saya tidak bisa mengalahkan Lu Yongsheng, saya masih bisa bertahan. Baiklah, saat ini, saya tidak sedang memikirkan tentang Lu Yongsheng, tetapi bagaimana cara menguasai pulau batu pasir. Karena kita telah tiba di wilayah suci, aku tidak akan menyerahkan kendali atas pulau batu pasir. Suara mendesing. Saat dia berbicara, Zhuawan mengenakan pakaiannya dan berjalan keluar ruangan menuju De. Pada saat ini, Gusin dan dua orang lainnya digeladak juga memperhatikan Zhuawan. Mereka mengangguk sedikit padanya dan mencoba yang terbaik untuk mengendalikan King Fan Bot agar mendarat perlahan. Setelah mengangguk, Zhuawan melihat melalui geladak dan melihat oasis besar di kejauhan, serta kota besar yang tampak seperti naga melingkar di tengah oasis. Apakah itu kota suci? Ini sangat besar. Melihat kota suci di depannya, Zhuawan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kagum. Skala kota suci jauh lebih besar daripada kota Broken Rock. Mungkin hanya satu provinsi yang bisa menandinginya. Ledakan. Pada saat yang sama, King Fan Bot perlahan turun dari langit dan akhirnya berhenti di tepi wilayah suci. Kemudian, mereka berempat berjalan menuruni King Fan Bot dan memandangi oasis hijau subur di depan mereka. Kalian bertiga, ini adalah tepi wilayah suci. Hanya sekitar setengah hari perjalanan ke kota suci di tengahnya. Kita hanya perlu berjalan kaki ke sana. Setelah turun dari kapal, Pendeta Kyusui berkata sambil tersenyum. Gusin dan Hu Wuying memandang Zhuawan dengan kegembiraan di mata mereka. Mereka tahu bahwa pusat kendali Pulau Batu Pasir berada di kota suci. Kali ini, tim yang memasuki kota suci tidak hanya terbatas pada rataan Armor City. Ketika saatnya tiba, itu pasti akan menjadi pertarungan yang sengit. Bahkan mata Zhuawan dipenuhi harapan. Ayo pergi. Saya harap kita belum terlambat. Saat dia berbicara, Zhuawan memimpin dan memasuki wilayah suci. Gusin dan dua lainnya mengikuti dari belakang. Wilayah suci memang merupakan inti dari Pulau Batu Pasir. Tidak lama setelah memasuki wilayah suci, kelompok beranggotakan empat orang Zhuawan bertemu dengan banyak anggota klan vestigial. Anggota klan vestigial ini semuanya berbicara dan tertawa. Apalagi kekuatan mereka tidak biasa. Jelas sekali, mereka semua bersiap memasuki kota suci. Setelah berjalan beberapa jam, token peringkat duniawi di pinggang Zhuawan tiba-tiba menyala. Zhuawan tidak bisa menahan diri untuk berhenti dan mengerutkan kening saat dia melihat token peringkat duniawi di pinggangnya. Apa yang salah? Gusin dan dua orang lainnya bertanya dengan rasa ingin tahu ketika mereka melihat Zhuawan berhenti. Reaksi token peringkat duniawi cukup kuat. Saya khawatir ada tim dari kota lain di dekatnya. Zhuawan menyipitkan matanya dan berkata dengan suara rendah. Mendengar ini, pendeta Kyushui sedikit bingung. Namun, ekspresi Gusin dan Hu Huying berubah drastis saat mereka melihat kelainan pada tanda di pinggang Zhuawan. Mereka tidak menyangka akan bertemu tim dari kota lain begitu mereka memasuki wilayah suci. Tim dari kota lain yang berpartisipasi dalam Vitality Tower Battle memiliki identiti token mereka sendiri. Identiti token ini tidak hanya menunjukkan identitas tim dari suatu kota, tetapi juga dapat mendeteksi keberadaan tim dari kota lain dalam jarak tertentu. Jika tim dari kota lain berada dalam jangkauan deteksi token identitas, token identitas akan menyala. Inilah mengapa ekspresi Zhuawan dan dua lainnya begitu serius ketika mereka melihat token identitas menyala. Saya ingin tahu berapa level tim dari kota terdekat. Jangan bilang kita akan bertemu tim dari kota tingkat tinggi sejak awal. Gusin berkata dengan agak muram. Kita seharusnya tidak seberuntung itu, kan? Hu Huying berkata dengan agak gugup. Bagaimanapun, keduanya lahir di kota tingkat rendah seperti Rattan Armor City. Di mata mereka, kota-kota tingkat tinggi semuanya adalah kota yang tinggi dan perkasa. Bahkan jika mereka tahu bahwa ada pembangkit tenaga listrik seperti Zhuawan di sisi mereka, selalu ada sedikit ketidakpastian di hati mereka. Pendeta Kyushui, kami masih memiliki beberapa hal yang harus diurus. Anda harus memasuki kota suci terlebih dahulu. Mungkin akan sangat berbahaya nantinya. Jika Anda terseret ke dalamnya, kami akan sedikit menyesal. Zhuawan tiba-tiba menoleh dan berkata dengan serius kepada pendeta Kyushui. Zhuawan tahu bahwa jika mereka bertemu dengan tim dari kota yang tidak diketahui, pertempuran besar tidak dapat dihindari. Jika itu adalah kota tingkat rendah atau menengah, Zhuawan tidak akan terlalu peduli. Namun, jika itu adalah kota tingkat tinggi, maka itu akan sedikit merepotkan. Pada saat itu, bahkan Zhuawan pun akan kesulitan merawat pendeta Kyushui. Pendeta Kyushui terkejut saat mendengar ini. Namun, setelah melihat ekspresi bermartabat di wajah Zhuawan, dia ragu-ragu sejenak. Pada akhirnya, dia menganggup dan berkata, kalau begitu, aku akan pergi ke kota suci dulu. Aku akan menunggumu di sana. Prius Kyushui adalah seorang wanita cantik dan cerdas. Dia sangat jelas tentang kekuatan Zhuawan. Jika dia bisa membuat orang tersebut mengungkapkan ekspresi bermartabat, kemungkinan besar mereka akan menghadapi masalah besar di masa depan. Dia tahu bahwa dengan kekuatannya yang kecil, dia pasti akan menjadi beban bagi Zhuawan. Oleh karena itu, dia menyetujui saran Zhuawan. Melihat sosok Ries Kyushui yang perlahan menghilang, Zhuawan juga menghela nafas lega. Membiarkan pendeta Kyushui menjadi yang pertama tidak diragukan lagi merupakan pilihan terbaik saat ini. Suara mendesing. Pada saat yang sama, tanda dipinggang Zhuawan menjadi lebih cerah. Cahaya yang dipancarkannya menjadi sangat menyilaukan. Pihak lain juga telah menemukan kita. Sekarang mereka bergegas menuju kita. Sepertinya kita harus bersiap untuk berperang. 377. Gemerisik, gemerisik, gemerisik. Suara gemerisik lembut tiba-tiba terdengar di hutan lebat. Zhuawan dan dua orang lainnya segera memusatkan pandangan mereka pada sumber suara. Mereka melihat lima sosok perlahan berjalan keluar dari sudut beberapa puluh meter di depan mereka. Ada tiga pria dan dua wanita di antara lima orang tersebut. Pemimpinnya adalah seorang wanita muda berusia sekitar 20 tahun. Dia cantik dan memiliki sosok anggun. Dia mengenakan gaun hitam ketat yang menggambarkan sosok cantiknya. Yang lebih langka lagi adalah kulitnya sangat putih, seperti salju. Empat orang lainnya mengikuti petunjuk wanita ini. Jelas sekali bahwa wanita ini adalah pemimpin tim ini. Berjalan keluar dari hutan lebat, tatapan lima orang tertuju pada Zhuawan dan dua lainnya. Apalagi setelah melihat kata, mortal, pada tanda dipinggang Zhuawan yang masih bersinar. Kurang lebih, sedikit rasa jijik dan jijik muncul di mata mereka. Token mortal rank adalah token tingkat rendah yang mewakili kota tingkat rendah. Token dipinggang wanita terkemuka adalah mortal rank token. Jelas sekali, kelima orang ini adalah tim dari kota menengah. Tentu saja, mereka berlima dipenuhi dengan rasa superioritas terhadap kota tingkat rendah yang satu tingkat lebih rendah dari mereka. Sungguh menyedihkan. Ini sebenarnya adalah kota tingkat rendah lagi. Mengapa kita tidak bertemu kota menengah lainnya? Wanita lain dalam tim melirik tanda dipinggang Zhuawan dan mengerutkan bibirnya karena tidak senang. Wanita ini lebih mudah dari wanita terkemuka. Ada bekas ketidakdewasaan di wajah cantiknya. Terlebih lagi, wajahnya agak mirip dengan wanita lain. Jelas sekali, kedua wanita itu memiliki hubungan darah. Kakak kedua, jangan banyak bicara. Situasinya sangat kritis sekarang. Satu orang lagi berarti satu kekuatan lagi. Wanita terkemuka itu tanpa daya menatap wanita yang mengeluh itu. Segera setelah itu, dia datang ke hadapan Zhuawan dan dua orang lainnya dan berkata sambil tersenyum tipis, Kalian bertiga, kami berasal dari kota besi iblis, kota menengah. Anda tidak perlu gugup. Kami berlima di sini bukan untuk bertarung denganmu. Nama saya Zhang Xinya. Orang yang baru saja berbicara adalah adik perempuanku, Zhang Huya. Dia masih muda dan berbicara tanpa berpikir. Saya harap kalian bertiga tidak mengingatnya. Ketika Zhuawan dan dua orang lainnya mendengar ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang. Wanita di depan mereka sangat sopan. Jelas sekali, dia tidak memiliki rasa permusuhan terhadap mereka. Namun, yang mengejutkan mereka adalah Zhang Xinya tetap bersikap sopan meskipun dia tahu bahwa mereka berasal dari kota tingkat rendah. Hal ini membuat mereka bertiga sedikit bingung. Nama saya Zhuawan. Saya dari Ratan Armor City, kota tingkat rendah. Keduanya adalah temanku, Gusin dan Hu Huying. Meskipun Zhuawan sedikit bingung mengapa wanita bernama Zhang Xinya ini begitu sopan kepada mereka, dia tetap menjawab dengan sopan. Saat dia berbicara, Zhuawan menyipitkan matanya pada Zhuawan. Dan, mengapa kota besi iblismu tidak langsung memasuki kota suci? Mengapa kamu berkeliaran di luar kota suci? Kalau tidak salah, Anda sengaja mencoba mendekati tim kami. Zhang Xinya tercengang saat mendengar ini. Dia tidak menyangka pemuda biasa di depannya begitu teliti. Dia juga memperhatikan bahwa Gusin dan Hu Huying sengaja berdiri di belakang pemuda termuda di depannya. Jelas sekali, mereka secara samar-samar mengikuti petunjuk pemuda itu. Pemuda ini sepertinya sedikit rumit, Zhang Xinya berpikir. Namun, hanya itu saja. Bagaimanapun, kelompok tiga orang Zhuawan hanya datang dari kota tingkat rendah. Meskipun Zhuawan, yang termuda di antara mereka, bukanlah orang biasa, Zhang Xinya tidak terlalu memikirkannya. Bagaimanapun, ada perbedaan besar antara kota tingkat rendah dan kota menengah. Mendengar ini, Zhang Xinya cukup terkejut. Sepertinya kalian bertiga benar-benar tidak tahu apa-apa. Tahu apa? Ketika Zhuawan mendengar ini, dia samar-samar merasa ada yang tidak beres dan segera bertanya. Kamu benar-benar tidak tahu apa-apa. Berasal dari kota tingkat rendah, kamu benar-benar yang paling tidak berguna. Anda tidak tahu apa-apa. Izinkan saya memberitahu Anda, jika Anda terus bergerak maju, saya khawatir Anda bahkan tidak akan mampu mempertahankan hidup Anda. Zhang Huya yang lebih mudah mencibir. Cibiran Zhang Huya membuat Zhuawan sedikit mengernyit, tapi dia tidak repot-repot memperhatikan wanita sombong ini. Dia hanya diam menunggu dia melanjutkan. Lima orang dari kota besi iblis seharusnya mencapai wilayah suci lebih awal dari mereka. Secara logika, mereka seharusnya sudah memasuki kota suci sekarang. Namun, mereka sekarang berkeliaran di luar kota suci. Jelas sekali bahwa mereka telah menemukan sesuatu yang menghalangi mereka memasuki kota suci. Zhuawan bisa mengabaikan sindiran Zhang Huya, tapi bukan berarti Gusin dan Hu Huying di sampingnya tidak peduli. Gusin dan Hu Huying segera memelototi Zhang Huya dan berkata, sebaiknya jaga mulutmu. Yo, Anda tidak yakin, kalian bertiga sampah dari kota tingkat rendah ingin sejajar dengan kami dari kota tingkat menengah. Apakah kamu tidak tahu sampah macam apa kamu ini? Aku hanya perlu satu tangan untuk menjatuhkan kalian bertiga. Sarkasme di wajah cantik Zhang Huya semakin kuat saat dia berbicara dengan tidak sopan. Berderak. Gusin dan Hu Huying mengepalkan tangan mereka begitu erat hingga terdengar suara retakan. Mereka mengertakan gigi dan menatap Zhang Huya. Saat mereka hendak menyerang, mereka dihentikan oleh Zhuowen. Jangan impulsif. Kami masih belum mengetahui apa yang terjadi. Zhuowen berkata dengan acuh tak acuh. Namun, matanya dipenuhi dengan niat dingin. Mendengar ini, Gusin dan Hu Huying pun menjadi tenang. Mereka mendengus dingin dan mundur ke belakang Zhuowen, mengabaikan cibiran Zhang Huya. Kaptenmu bijaksana. Jika kamu baru saja menyerang, aku khawatir kamu akan kehilangan nyawamu. Zhang Huya mencibir. Wajah cantiknya mau tidak mau menunjukkan ekspresi puas diri. Tepat ketika dia hendak mengejek lagi, dia langsung disela oleh Zhuowen. Cukup. Jika sudah selesai, ceritakan apa yang terjadi. Zhuowen berkata dengan dingin sambil menatap dingin ke arah Zhang Huya yang tidak bermoral. Tiba-tiba disela oleh Zhuowen, Zhang Huya tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia menunjuk ke arah Zhuowen dan berkata, kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu menudingku. Apakah saya mengizinkan Anda berbicara? Apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan merobek mulutmu? Mendengar perkataan Zhang Huya yang sulit diatur, Zhuowen akhirnya menjadi sedikit tidak sabar. Rasa dingin yang asli di matanya telah digantikan oleh niat membunuh. Lima orang di depannya hanyalah tim dari kota menengah. Yang terkuat, Zhang Xinya, hanya berada di panggung Raja Surgawi tingkat lanjut. Zhang Huya yang lebih muda berada di tahap awal Raja Surgawi. Tiga sisanya hanya berada di panggung Raja Bumi. Dengan kekuatan Zhuowen, dia pasti bisa membunuh mereka berlima dalam sekejap. Saat Zhang Huya bertemu dengan mata pembunuh Zhuowen, wajahnya tiba-tiba menegang. Wajah cantiknya menjadi sangat pucat, dan dia menelan kata-kata yang ingin dia ucapkan. Zhang Xinya, yang terdiam, merasakan niat membunuh Zhuowen, dan jantungnya berdetak kencang. Dia dengan cepat mengubah topik dan berkata, sebenarnya seperti ini. Dalam beberapa ratus meter dari kota Suci, ada dua tim dari kota kelas atas yang menjaganya. Mereka menunggu kesempatan untuk memusnahkan kota kelas rendah lainnya. Dan kota kelas menengah, jika kita pergi ke sana dengan gegabuh, saya khawatir kita akan dikalahkan satu per satu. Oleh karena itu, alasan mengapa kami bermalas-malasan di sini adalah untuk mengumpulkan tim yang cukup untuk melawan dua tim dari kota maju di luar kota. Ini juga alasan mengapa kami mengambil inisiatif untuk mendekati tim lain ketika kami mengetahui bahwa mereka mendekat. Bagaimanapun, ada kekuatan dalam jumlah. Walaupun kami hanya dari kota menengah dan kota rendah, namun jika penduduknya cukup banyak, kami tidak takut dengan kota maju tersebut. Oleh karena itu, saya berharap Anda dapat bergabung dengan kami. Dengan cara ini, peluang memasuki kota suci akan lebih tinggi. Mendengar ini, Zhuowen sedikit terkejut. Dia tidak menyangka akan ada dua tim dari kota kelas atas yang menunggu di luar kota suci. Jelas sekali, kota-kota kelas atas yang telah memasuki kota suci tidak ingin kota-kota kelas menengah dan kelas bawah lainnya memanfaatkan situasi tersebut. Setelah menyingkirkan tim-tim yang lebih lemah dari kota-kota kelas menengah dan kota-kota kelas rendah, hanya kota-kota kelas atas yang tersisa untuk bersaing satu sama lain. Zhang Xinya memandang Zhuowen dengan penuh harap. Setelah Zhuowen melepaskan niat membunuhnya, dia samar-samar merasa bahwa pemuda di depannya jelas tidak lemah. Di saat yang sama, dia sedikit terkejut bahwa dia bisa melepaskan niat membunuh seperti itu. Berapa banyak orang yang telah dia bunuh hingga memiliki niat membunuh yang begitu kuat? Zhuowen tidak terburu-buru kamu kumpulkan. Juga, siapakah dua tim dari kota maju di luar kota suci? Kami sudah mengumpulkan empat tim dari kota-kota tingkat rendah. Termasuk kalian, kami akan memiliki lima tim. Ada dua tim dari kota menengah. Satu dari kota besi iblis kami, dan yang lainnya dari kota Gangshan. Kota Gangshan lebih kuat dari kota besi iblis kita. Dua tim dari kota maju di luar kota suci adalah kota Naga Azure dan kota Jiayu. Kedua tim ini relatif lemah. Zhang Xinya tidak menyembunyikan apapun. Saudara Gu, Saudara Hu, bagaimana menurut kalian berdua? Zua Wen bertanya pada dua orang di belakangnya sambil tersenyum. Saudara Zua, Anda adalah pemimpin tim kami. Anda yang membuat keputusan. Gu Xin dan Hu Hu Ying menggelengkan kepala. Kalau begitu kami juga akan bergabung denganmu. Setelah merenung sejenak, Zua Wen berkata sambil tersenyum. Saat ini, Zua Wen tidak ingin memperlihatkan kekuatannya terlalu banyak. Tentu saja, Zua Wen tidak takut dengan kota Azure Dragon dan kota Jiayu. Namun, dia sedikit takut dengan kota Guntur Alam Semesta dan kota Sembilan Naga. Kedua tim dari kota maju ini memang kuat. Bahkan saat ini, Zua Wen tidak memiliki peluang sedikitpun untuk menang melawan kedua tim tersebut. Jika dia memperlihatkan kekuatannya terlalu dini, kota Sembilan Naga dan kota Alam Semesta Guntur mungkin akan bergabung untuk menyingkirkannya terlebih dahulu. Pada saat itu, kerugiannya tidak sebanding. Melihat Zua Wen setuju, wajah cantik zangsinya tiba-tiba menunjukkan sedikit kegembiraan. Meskipun Zua Wen hanya berasal dari kota rendah, dia merasa pemuda di depannya ini tidaklah sederhana. Mungkin dia bisa membantu aliansi mereka kali ini. Sekarang kita dianggap berada di kubu yang sama, sekarang saya akan mengajak kalian bertiga untuk bergabung dengan tim lain. Saat itu, kita bisa pergi ke kota Suci bersama. 378 Astaga! 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 Sosok-sosok hitam bergerak melintasi hutan lebat, menyebabkan burung-burung di hutan terbang ke angkasa. Kicauan burung yang nyaring menyatu menjadi melodi yang menyenangkan. Tak lama kemudian, sosok-sosok yang keluar dari hutan berhenti di sebuah tempat terbuka yang cukup luas. Saat ini, sudah banyak orang berkumpul di ruang terbuka. Orang-orang ini jelas telah mendengar suara angin di hutan, dan mereka semua memandang hutan dengan waspada. Namun, ketika orang-orang ini melihat sekelompok orang bergegas keluar dari hutan, ekspresi hati-hati di wajah mereka perlahan menghilang. Bahkan ada beberapa orang yang tertawa dan berkata, lima orang dari kota besi iblis semuanya telah kembali. Tampaknya mereka bahkan membawa teman baru. Di tengah godaan beberapa orang di ruang terbuka, Zhang Xinya, Zhang Huya, dan empat lainnya dari kota besi iblis muncul di ruang terbuka bersama Zouan dan dua lainnya. Zouan, orang-orang di ruang terbuka ini dikumpulkan oleh kami. Di antaranya, ada empat tim dari kota kelas bawah. Enam orang di tengah ruang terbuka berasal dari kota kelas menengah lainnya, Kota Gang. Kota Gang sedikit lebih kuat dari kota besi iblis, dan kali ini mereka adalah kekuatan utama yang menerobos ke kota suci. Sebelum tiba di ruang terbuka, Zhang Xinya memperkenalkan beberapa tim di ruang terbuka kepada Zouan secara detail. Ketika dia memperkenalkan Kota Gang, sedikit ketakutan muncul di wajah cantik Zhang Xinya. Zhang Huya, yang memiliki kepribadian yang agak sulit diatur, pulih dari keterkejutannya saat ini dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendengus dingin, tidak ada bedanya dengan tidak memiliki kota kelas rendah seperti kota fin armor Anda. Kekuatan utamanya tetaplah iblis kami kota besi dan kota gang. Jika saatnya tiba, kamu hanya perlu melakukan sedikit usaha. Kamu benar-benar beruntung kali ini. Benar-benar mengabaikan Zhang Huya, tatapan Zouan tertuju pada enam orang di tengah ruang terbuka, terutama pemuda berbaju kuning yang memimpin enam orang. Zhang Xinya telah memperkenalkannya pada Zouan dalam perjalanan ke sini. Pemuda berbaju kuning ini adalah kapten kota gang, dan namanya adalah Zheng Yi. Kekuatannya telah mencapai tahap Raja Surgawi lengkap. Dengan fondasi kota kelas menengah, mampu berkultifasi hingga tahap Raja Surgawi lengkap berarti Zheng Yi cukup berbakat. Ketika Zheng Yi melihat Zhang Xinya dan yang lainnya, senyuman muncul di wajah tampannya. Dia perlahan berjalan menuju Zhang Xinya, mengabaikan Zouan dan yang lainnya di samping Zhang Xinya. Sebaliknya, dia mengarahkan pandangannya pada Zhang Xinya dan berkata sambil tersenyum, Xinya. Kali ini, kita hanya membutuhkan kerjasama kota besi iblis dan kota gang untuk memasuki kota suci. Terlalu Mubazir mencari sampah dari kota kelas rendah. Dari awal sampai akhir, Zheng Yi tidak menganggap serius Zouan dan yang lainnya. Bagaimanapun, Zouan dan yang lainnya berasal dari kota kelas rendah. Itu tidak akan banyak berguna. Zhang Xinya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika dia merasakan tatapan tajam Zheng Yi. Dia berkata dengan dingin, Xinya tahu bahwa Tuan Muda Zheng sangat kuat, tapi kita sedang menghadapi dua kota berpangkat tinggi. Bahkan jika kota Azure Dragon dan kota Jiayu tidak memiliki ahli rilem kaisar tertinggi setengah langkah, mereka punya banyak-lebih banyak penggarap alam Raja Surgawi daripada kita. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh dua kota peringkat menengah kita. Zheng Yi sama sekali tidak mempermasalahkan sikap dingin Zhang Xinya. Dia tersenyum dan berkata, Saya hanya bercanda. Ketiganya seharusnya menjadi tim yang baru saja Anda bawa kembali, bukan? Saat dia berbicara, tatapan Zheng Yi tertuju pada Zhuawan dan yang lainnya. Dia berkata dengan acu-ta'acu, Saya Zheng Yi dari kota Gang. Bolehkah saya tahu siapa Anda? Melihat sikap Zheng Yi yang asal-asalan, Zhuawan tidak bisa diganggu dengan pria yang penuh dengan rasa superioritas ini. Dia hanya menjawab dengan acu-ta'acu, kota Zirah Rotan hanyalah kota kelas rendah. Setelah dia selesai berbicara, dia berjalan melewati Zheng Yi bersama Gu Xin dan Hu Huying. Dia dengan santai memilih ruang kosong dan duduk bersila di tanah. Mata Zheng Yi sedikit menyipit ketika dia melihat kelompok tiga orang Zhuawan berjalan melewatinya. Rakyat jelata dari tiga kota tingkat rendah ini sebenarnya tidak memberinya wajah apapun. Hal ini membuat Zheng Yi merasa agak tidak senang, dan dia melihat ke belakang kelompok Zhuawan dengan tatapan dingin. Tuan muda Zheng, jika tidak ada yang lain, saya akan pergi dan mengatur tim terlebih dahulu. Zhang Xi-nya tidak memiliki kesan yang baik terhadap Zheng Yi. Dia berkata dengan acuh-ta'acuh dan berjalan melewatinya. Dia mengatur tim di tengah ruang kosong dan bersiap untuk pergi ke kota suci. Wajah Zheng Yi menjadi semakin jelek. Jejak kemarahan tiba-tiba muncul di wajahnya. Dia mendengus dengan suara rendah, Zhang Xi-nya. Tidak ada wanita yang aku, Zheng Yi, tidak bisa dapatkan. Saat dia berbicara, pandangan Zheng Yi sekali lagi tertuju pada Zhuawan dan dua orang lainnya di sudut terpencil ruang terbuka. Sudut mulutnya memperlihatkan sedikit senyuman sinis saat dia berpikir dalam hati. Orang-orang rendahan di tiga kota tingkat rendah ini mempunyai sifat pemarah. Namun, orang-orang seperti ini biasanya mati paling cepat. Deng! Suara langkah kaki mendekat tiba-tiba membuyarkan lamunan Zheng Yi. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat Zhang Huya berdiri di depannya. Dia berbisik pelan, Tuan muda Zheng, apakah Anda tertarik bekerja sama dengan saya? Zheng Yi memandang Zhang Huya dengan heran. Dia tidak menyangka Zhang Huya, yang selalu menjaga jarak dengan hormat, akan mengambil inisiatif untuk mendekatinya. Melihat wajah halus dan tubuh halus Zhang Huya, mata Zheng Yi bersinar dengan keanehan yang tidak terdeteksi. Oh, kerja sama, Kak Huya, kenapa kamu mau bekerja sama denganku? Zheng Yi menyeringai. Tuan muda Zheng, Anda pasti sudah melihat sikap arogan ketiga orang dari kota Sirah Rotan. Orang-orang rendahan dari kota-kota kelas bawah ini sangat beruntung bisa bergabung dengan tim kami. Mereka memiliki kesempatan untuk menerobos pertahanan kota Naga Hijau dan kota Jiayu dan memasuki kota Suci. Namun, mereka bertiga sama sekali tidak mengapresiasinya. Sikap mereka semakin arogan. Jika kita tidak memberi mereka pelajaran, mereka tidak akan mengetahui kekuatan kota kelas menengah kita. Zhang Huya mencibir. Zheng Yi tercengang. Dia tidak menyangka Zhang Huya akan bekerja sama dengannya karena Zouan dan yang lainnya. Melihat ekspresi Zhang Huya, Zheng Yi menduga mereka bertiga pasti telah menyinggung Zhang Huya yang nakal di depannya. Jika tidak, Zhang Huya tidak akan mendatanginya secara pribadi. Mereka bertiga sombong banget. Mereka hanya orang-orang rendahan dari kota-kota kelas bawah. Namun, akan ada banyak kesempatan untuk memberi mereka pelajaran. Jika tiba saatnya bertarung dengan kota Naga Hijau dan kota Jiayu, kita hanya perlu melakukan sedikit trik untuk membuat ketiganya menghilang sepenuhnya dari dunia ini. Zheng Yi tersenyum dingin dengan sedikit niat membunuh di matanya. Zhang Huya terkejut ketika mendengar ini. Awalnya, dia hanya ingin bekerja dengan Zheng Yi untuk memberi pelajaran pada Zouan dan dua lainnya. Namun, dia tidak menyangka Zheng Yi begitu kejam hingga langsung membunuh mereka bertiga. Zhang Huya memandang Zheng Yi di depannya dengan ketakutan. Orang ini sangat kejam. Pantas saja kakaknya menyuruhnya untuk tidak dekat-dekat dengan Zheng Yi. Seolah melihat ketakutan di wajah Zhang Huya, Zheng Yi menyeringai dan berkata dengan bercanda, ada apa? Saudari Huya, kamu tidak bisa melakukannya. Atau Anda tidak punya keberanian untuk melakukannya. Omong kosong, saya juga ingin membunuh Zouan dan yang lainnya. Bagaimana mungkin saya tidak berani melakukannya? Zhang Huya dengan cepat membalas dengan wajah memerah setelah diprovokasi oleh Zheng Yi. Jika itu masalahnya, maka itu yang terbaik. Zheng Yi menatap Zhang Huya dalam-dalam. Setelah mendiskusikan beberapa detail dengannya, keduanya berpisah dan kembali ke tim masing-masing seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Di sudut ruang terbuka, Zouan memperhatikan Zhang Huya dan Zheng Yi berbisik tidak jauh dari situ. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Tidak lama kemudian, Zhang Xinya mengatur tim lain di ruang terbuka dan berkata dengan lantang, semua orang tahu bahwa satu-satunya cara untuk memasuki kota suci telah diblokir oleh kota Azure Dragon dan kota Jiayu, dua kota kelas atas. Untungnya, kekuatan kedua kota ini tidak tinggi, dan mereka tidak memiliki ahli rilem kaisar tertinggi setengah langkah. Jadi, kita hanya perlu bekerja sama untuk menerobos pertahanan kota Naga Hijau dan kota Jiayu dan memasuki kota suci. Begitu Zhang Xinya berbicara, tim lain di ruang terbuka menjadi gelisah. Namun, mereka segera tenang. Zhang Xinya ini cukup mampu. Tim dari kota tingkat rendah lainnya di ruang terbuka cukup diyakinkan oleh Zhang Xinya. Tidak ada yang berbicara menentangnya. Kapten kota Naga Hijau dan kota Jiayu hanya berada di panggung Raja Surgawi Sempurna. Semua orang tahu bahwa Tuan Muda Zheng Yi dari kota Gangshan juga berada di panggung Raja Surgawi Sempurna. Ketika saatnya tiba, Tuan Muda Zheng akan menahan salah satu dari mereka. Para kapten, dan saudara perempuan saya Zhang Huiya dan saya akan bekerja sama untuk menahan kapten lainnya. Adapun tim lain dari kota Naga Hijau dan kota Jiayu, kalian harus bekerja sama untuk menghadapinya. Meskipun kami tidak sekuat kota Naga Hijau dan kota Jiayu, kami memiliki lebih banyak orang. Perbedaan kekuatan dapat dibuat dengan angka. Kami memiliki peluang besar untuk memenangkan pertempuran ini. Nada suara Zhang Xinya sangat tenang dari awal sampai akhir. Matanya yang berair menyapu ruang terbuka sambil melanjutkan, jika tidak ada yang keberatan, ayo berangkat sekarang. Setelah Zhang Xinya selesai berbicara, prajurit lain di ruang terbuka berdiri satu demi satu. Mereka berbaris rapi di tengah ruang terbuka dan memandang Zhang Xinya dengan penuh hormat di mata mereka. Bagaimanapun, Zhang Xinya cantik dan kuat. Para pejuang dari kota-kota tingkat rendah ini bersedia mendengarkan perintah Zhang Xinya. Zheng Yi, yang berdiri di samping, sedikit tidak senang. Dia adalah yang terkuat di tim, dan telah mencapai tahap Raja Surgawi sempurna. Namun, para penggarap dari kota-kota bawah hanya menjaga jarak hormat darinya. Di sisi lain, Zhang Xinya, yang sedikit lebih lemah darinya, memiliki prestise yang jauh lebih tinggi darinya. Karena semua orang setuju, ayo berangkat sekarang. Zhang Xinya menganggup puas dan menganggup pada Zheng Yi. Kemudian, dia memimpin tim menuju kota suci. Zheng Yi tersenyum dingin dan mengikuti dari belakang. Zua Wen dan dua lainnya, yang awalnya duduk di sudut ruang terbuka, tidak mengatakan apa-apa. Mereka hanya mengikuti diam-diam di belakang tim, tampak sangat tidak mencolok. Namun, Zua Wen diam-diam mengirimkan suaranya kepada Gusin dan Hu Huying di sampingnya, saat kita melawan kota Naga Hijau dan kota Jiayu nanti, cobalah untuk menjaga kekuatanmu sebanyak mungkin. Zhang Huya dan Zheng Yi mungkin sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik. 379 Seperti biasa, kota suci ramai dengan orang yang datang dan pergi. Selalu ada banyak pejuang kuat yang masuk dan keluar dari gerbang kota besar. Di hutan lebat beberapa ratus meter dari kota suci, dua tim duduk malas di ruang kosong. Mereka sepertinya sedang mendiskusikan sesuatu. Kedua tim ini menjaga dua kota kelas atas, kota Azuridregen dan kota Jiayu, di luar kota suci. Jumlah orang di kedua tim tidak banyak, dan totalnya hanya ada 16 orang. Orang terkuat di kedua tim adalah kapten dari kedua tim, dan kekuatan mereka berada di lingkaran besar panggung Raja Surgawi. Kapten kota Azuridregen bernama Fansi. Ketika Zuawendan yang lainnya tiba di ibu kota provinsi, mereka melakukan kontak dengan tim kota Azuridregen. Tentu saja, mereka bisa mengenali penampilan Fansi. Dia hanya berada di lingkaran besar panggung Raja Surgawi. Kapten kota Jiayu bernama Chenfu. Dia adalah seorang pria muda dengan rambut coklat dan ekspresi tegas. Kekuatan Chenfu mirip dengan Fansi, keduanya berada di lingkaran besar panggung Raja Surgawi. Sungguh sial, kami hanya harus ditempatkan di pulau yang sama dengan kota Sembilan Naga dan kota Guntur Alam Semesta. Dengan kekuatan kedua tim kami, mustahil bagi kami untuk menandingi kota Sembilan Naga dan kota Guntur Alam Semesta. Fansi menyilangkan tangannya dan bersandar pada batang pohon sambil mengeluh. Kota Sembilan Naga dan kota Alam Semesta Guntur, keduanya memiliki tiga penggarap alam kaisar tertinggi setengah langkah. Kota Sembilan Naga adalah yang paling menakutkan di antara semuanya. Kabarnya kapten mereka, Fenglong, dapat menerobos ke alam kaisar tertinggi kapan saja. Hanya saja dia telah menekan kultifasinya hingga mencapai alam kaisar tertinggi setengah langkah. Dengan kekuatan Fenglong, para penggarap alam kaisar tertinggi setengah langkah bukanlah tandingannya. Mencoba bersaing dengan kedua tim ini untuk mendapatkan pulau sama saja dengan mencari kematian, Cibir Chenfu. Baik kota Azurewim maupun kota Jiayu mengetahui batasannya. Mereka tahu bahwa dengan dua tim kuat, kota Sembilan Naga dan kota Guntur Alam Semesta, peluang mereka untuk menguasai pulau itu mendekati nol. Akibatnya, mereka tidak berencana memasuki kota suci. Namun, kota Naga Hijau dan kota Jiayu sangat tidak mau meninggalkan menara dengan tangan kosong. Oleh karena itu, kedua tim mengalihkan perhatiannya ke tim-tim yang tersisa dari kota-kota tingkat menengah dan rendah. Meskipun sumber daya kota-kota tingkat menengah dan rendah jauh lebih rendah daripada sumber daya kota-kota tingkat tinggi, para jenius yang dikirim kali ini adalah para jenius dari kota-kota tersebut. Terlebih lagi, tas kiankun para jenius ini seringkali berisi barang-barang berharga. Oleh karena itu, kota Naga Azurewim dan kota Jiayu berencana mendapatkan keuntungan besar sebelum meninggalkan menara asal Ki dan merebut tas kiankun dari para jenius di kota tingkat menengah dan rendah. Fansi mendengus dingin dan berkata, Huh! Tentu saja, saya tahu itu. Ini juga yang menjadi alasan mengapa saya tidak memasuki kota suci dan langsung menghadapi dua tim dari kota Sembilan Naga dan kota Guntur Alam Semesta. Ketika Chenfu mendengar ini, dia hendak mengatakan sesuatu yang sarkastik lagi ketika tiba-tiba, bayangan hitam bergegas menuju Chenfu dari kedalaman hutan. Dalam sekejap mata, jaraknya hanya satu inci dari dahi Chenfu. Dentang! Mata Chenfu menyipit, tangan kanannya membentuk pedang dan mencubit ke atas, langsung menangkap bayangan hitam itu. Ketika dia memfokuskan matanya, dia menemukan bahwa bayangan hitam di tangannya sebenarnya adalah sebuah jarum baja. Fansi! Tampaknya orang-orang rendahan dari kota-kota tingkat menengah dan bawah tidak dapat menahan diri lagi. Besiaplah untuk bertempur! Kata Chenfu dingin sambil menjentikan jarum baja di antara jari-jarinya dan menembakkannya ke batang pohon. Ini bagus juga! Ini menyelamatkan kita dari kesulitan mencari orang-orang ini! Fansi mengjilat bibirnya dan berkata dengan penuh semangat. Dalam sekejap, anggota kedua tim yang berada di lapangan terbuka mengeluarkan senjatanya masing-masing dan memandang ke dalam hutan dengan waspada. Suara mendesing! Suara mendesing! Suara mendesing! Fansi dan Chenfu tidak perlu menunggu terlalu lama. Mereka melihat sekelompok orang perlahan berjalan keluar dari dalam hutan. Sekilas, ada sekitar 40 hingga 50 orang, dan pemimpinnya adalah Zhang Xinya dan Zheng Yi. Dengan begitu banyak orang yang muncul secara tiba-tiba, ekspresi Fansi dan Chen Zheng sedikit berubah. Mereka tidak menyangka bahwa tim dari kota tingkat menengah dan rendah akan mulai membentuk aliansi. Cukup pintar, Anda sebenarnya berhasil membentuk aliansi dengan kota-kota tingkat rendah lainnya. Namun, bagi kami, tim dari kota-kota tingkat rendah hanyalah kru yang beraneka ragam. Apa gunanya? Meskipun Anda mengumpulkan lebih banyak orang, Anda hanyalah sekelompok umpan meriam yang dikirim untuk mati. Chenfu pulih dari keterkejutannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Semut bisa membunuh gajah dengan kekuatan yang cukup. Betapapun lemahnya kekuatannya, selama mereka berkumpul, mereka tetap bisa menunjukkan kekuatan yang dahsyat. Chenfu, jadi bagaimana jika kamu berasal dari kota tingkat tinggi? Apakah kamu pikir kamu pasti akan menang melawan kami? Zhang Xi-nya berkata dengan dingin. Bukannya kami pasti menang, tapi kamu pasti mati. Kalian semua, pergilah ke neraka. Fansi, tidak perlu menahan diri. Bunuh semua orang ini. Jika waktunya tiba, kami akan membagi tas kiankun. Saat dia berbicara, Chenfu memimpin dan mengeluarkan pedang berwarna merah darah dari tas kiankun miliknya. Dia menginjakan kakinya ke tanah dan seluruh tubuhnya terbang langsung menuju Zhang Xi-nya. Aku tidak perlu kamu memberitahuku. Fansi menyeringai dan juga mengeluarkan senjata dari tas kiankun miliknya. Itu adalah palu meteor yang sangat besar. Tak mau kalah, dia mengikuti di belakang Chenfu dan bergegas menuju kelompok Zhang Xi-nya. Zhang Xi-nya dan Zheng Yi juga tidak menyangka bahwa Chenfu dan Fansi akan langsung menyerang begitu mereka tiba. Wajah mereka tidak bisa tidak berubah. Tuan muda Zheng, aku serahkan Fansi padamu. Huya dan aku akan menangani Chenfu. Zhang Xi-nya mengertakkan gigi dan buru-buru menginstruksikan Zheng Yi. Kemudian, dia memimpin Zhang Huya untuk melawan Chenfu. Zheng Yi mengangguk sedikit dan langsung bergegas menuju Fansi. Ledakan. Dalam sekejap, pertempuran hampir pecah. Tim yang dipimpin oleh Fansi dan Chenfu bentrok dengan tim yang dipimpin oleh Zhang Xi-nya dalam sekejap mata. Untuk sesaat, suara benturan logam bergema di seluruh hutan lebat. Suara benturan logam yang menusuk telinga memenuhi seluruh ruang terbuka, tajam dan jernih. Kalian melebih-lebihkan dirimu sendiri. Mati. Melihat Zhang Xi-nya dan Zhang Huya yang bergegas ke arahnya, Chenfu mengungkapkan senyuman sinis. Dia mengepalkan tangan kanannya dan pedang besar berwarna merah darah dengan bau menyengat menebas leher Zhang Xi-nya. Sekilas Chenfu tahu bahwa Zhang Xi-nya dan Zhang Huya lebih lemah darinya. Salah satunya berada di tahap Raja Surgawi tingkat lanjut, sementara yang lainnya hanya berada di tahap awal Raja Surgawi. Kekuatan seperti itu sama sekali tidak menimbulkan ancaman baginya. Oleh karena itu, dia sangat yakin bahwa serangan ini pasti mampu membunuh kedua saudara perempuan di depannya. Menghadapi pedang besar berwarna merah darah yang menebas ke arah mereka, Zhang Xi-nya dan Zhang Huya tidak bingung sama sekali. Keduanya mengeluarkan pedang panjang berwarna biru serupa dari tas kosmos mereka. Kemudian, keduanya memegang pedang panjang di tangan kiri dan kanan mereka dan berteriak serempak, kombinasi kiri dan kanan. Begitu teriakan itu keluar, aura kedua wanita itu tiba-tiba naik, dan mereka benar-benar naik ke tingkat yang sebanding dengan puncak panggung Raja Surgawi. Ledakan. Kedua pedang panjang berwarna biru itu menyerang pada saat yang sama dan langsung mengenai pedang lebar berwarna merah darah yang meluncur ke arah mereka. Tanpa diduga, pedang lebar berwarna merah darah yang kuat itu langsung terlempar. Murid Chen Fu menyusut. Ia tidak menyangka aura kedua wanita itu tiba-tiba naik ke tingkat tahap Raja Surgawi lengkap. Mengambil langkah dalam kehampaan, Chen Fu dengan mudah menangkap pedang berwarna merah darah itu berdua bergabung, kekuatan mereka benar-benar naik ke tingkat tahap Raja Surgawi lengkap. Teknik rahasia macam apa itu? Ini. Teknik rahasia ini disebut kombinasi kiri dan kanan. Teknik ini dapat secara paksa mengumpulkan energi asal dua orang pada satu titik, sehingga sangat meningkatkan kekuatan gabungan mereka. Meskipun salah satu dari kami berada di tahap Raja Surgawi tingkat lanjut, dan yang lainnya berada di tahap Raja Surgawi awal, di bawah peningkatan teknik rahasia ini, kekuatan kami sama sekali tidak lebih lemah dari milik Anda. Saya khawatir Anda tidak dapat mengalahkan kami sekarang. Di bawah pengaruh teknik rahasia kombinasi kiri dan kanan, Zhang Xinya dan Zhang Huya berbicara dengan cara yang sama seolah-olah mereka adalah orang yang sama yang berbicara. Tidak bisa melakukannya. Anda terlalu memikirkan diri sendiri. Bagaimanapun juga, teknik rahasia adalah teknik rahasia. Harus ada batasan waktu. Saya bisa mengulur waktu. Ketika waktu teknik rahasianya habis, mari kita lihat apakah kamu masih cocok untukku. Hati-hati dengan pedangku. Mata Chenfu dingin, dan sudut mulutnya menunjukkan senyuman sinis. Setelah mengatakan ini, dia langsung mengangkat pedang berwarna merah darah dan mulai bertarung dengan kedua saudara perempuan itu lagi. Dia bermaksud mengulur waktu bersama kedua saudara perempuannya. Ketika efek dari teknik rahasia kombinasi kiri dan kanan selesai, aliansi kedua saudara perempuan itu akan runtuh. Ekspresi Zhang Xinya dan Zhang Huya sedikit berubah ketika mereka mendengar ini. Jelas sekali, Chenfu benar tentang kelemahan teknik rahasia kombinasi kiri dan kanan. Teknik rahasia ini memang memiliki batas waktu. Setelah batas waktunya habis, teknik rahasianya akan otomatis hilang, dan kedua saudara perempuan itu akan jatuh ke dalam kondisi lemah selama jangka waktu tertentu. Adik kedua, kami harus berusaha sekuat tenaga dalam pertempuran ini. Kalau tidak, kita semua akan mati di sini, kata Zhang Xinya kepada Zhang Huya yang berada di sampingnya dengan hati-hati. Zhang Huya mengangguk, memahami keseriusan masalah ini. Segera setelah itu, kedua saudara perempuan itu menerkam Chenfu lagi, serangan mereka menjadi lebih tajam dan ganas. Zouan yang tergabung dalam tim juga melihat teknik rahasia kombinasi kiri dan kanan yang digunakan oleh Zhang Xinya dan Zhang Huya. Matanya tiba-tiba bersinar dengan secercah cahaya. Teknik rahasia semacam ini sangat jarang terjadi. Bahkan Zouan mulai merasa sedikit tergoda. Teknik rahasia semacam ini yang membutuhkan kerjasama dua orang tidak terlalu berguna bagi Zouan, tetapi sangat berguna bagi Gu Xin dan Hu Huying, yang lebih lemah. Bagaimanapun, pertarungan memperebutkan menara vitalitas bukanlah pertarungan satu orang, melainkan pertarungan antar tim. Dengan kekuatan dan kecepatan promosi Zouan saat ini, kesenjangan antara Gu Xin dan Hu Huying pasti akan semakin lebar. Apalagi lawan yang harus dihadapi juga akan menjadi lebih kuat. Oleh karena itu, Gu Xin dan Hu Huying ditakdirkan menjadi beban bagi Zouan. Namun, dengan teknik rahasia ini, jarak antara Gu Xin dan Hu Huying dan Zouan tidak akan terlalu terlihat. Jika ada kesempatan, yang terbaik adalah menukar teknik rahasia dari Zhang Xinya ini. Teknik rahasia ini sangat berguna bagi Gu Xin dan Hu Huying. Zouan menghadapi lawan di depannya dengan acuh-ta'acuh, diam-diam menghitung di dalam hatinya. Yang tidak disadari Zouan adalah di sisi lain, Zheng Yi yang sedang bertarung dengan Fan Xi, melirik lokasi Zouan dari sudut matanya. Dan disengaja atau tidak, Zheng Yi sepertinya sengaja mengarahkan Fan Xi ke arah Zouan. 380. Aku tidak pernah mengira bahwa pria dari kota kelas menengah sepertimu ternyata mampu berkultivasi hingga panggung Raja Surgawi lingkaran penuh. Ini agak jarang terjadi. Namun, bukankah kamu terlalu lemah? Jangan bilang kalau kamu hanya tahu cara menghindar. Di udara, Fan Xi tertawa nakal sambil mengayunkan palu meteornya ke arah Zheng Yi. Kekuatan dahsyat itu hampir membuat udara bersiul. Senjata Zheng Yi adalah tombak hijau yang agak besar. Zheng Yi mengangkat tangannya dan memblokir palu meteor yang terbang ke arahnya. Namun dampak benturan antara palu meteor dan tombak menyebabkan Zheng Yi mundur terus-menerus. Saat dia mundur, kaki Zheng Yi dengan ringan menginjak tanah dan dia langsung menyimpang dari arah aslinya. Sebaliknya, dia mundur menuju kelompok pertempuran pada. Ketika jaraknya kurang dari 50 meter dari Zouan, Zheng Yi mengedarkan kekuatan Yuannya dan secara alami menghentikan tubuhnya. Dia menatap Fan Xi di depannya dengan dingin dan berkata dengan dingin, kota naga hijau dapat dianggap sebagai kota kelas atas. Sebagai seorang jenius di kota naga hijau, apakah hanya ini yang kau punya? Ketika Fan Xi mendengar ini, matanya menyipit saat dia berteriak dengan marah, sungguh orang yang ceroboh. Kamu benar-benar berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu bahkan ketika kamu akan mati. Hari ini, aku akan melumpuhkanmu sepenuhnya. Saat dia berbicara, Fan Xi mengangkat sepasang palu meteor di tangannya. Dadanya tiba-tiba membusung saat Yuan Power di sekitarnya tersedot ke dalam tubuhnya. Segera, kekuatan Yuan yang tersedot ke dalam tubuhnya melewati lengan Fan Xi dan mengalir ke palu meteor di tangannya. Dalam sekejap, palu meteor memancarkan cahaya yang sangat menyelaukan. Meledak palu meteor, pergilah ke neraka untukku. Palu meteor di tangan Fan Xi memancarkan cahaya yang sangat menyelaukan. Terang dan indah seperti meteor yang jatuh dari langit malam. Ketika cahaya mencapai puncaknya, otot lengan Fan Xi membengkak dan nafas seperti banteng keluar dari lubang hidungnya. Kemudian, dia mengayunkan palu dengan keras ke arah Zheng Yi yang tidak jauh darinya. Kedua palu meteor itu seperti dua meteor besar. Mereka membawa kekuatan yang sepertinya mampu menembus ruang saat mereka meluncur menuju Zheng Yi. Tekanan udara di sekitarnya menjadi sangat menakutkan saat ini. Tanah bahkan mulai retak karena tekanan. Dapat dilihat bahwa kekuatan exploding meteor Hammer sungguh menakjubkan. Zheng Yi saat dia menatap palu meteor yang megah itu. Dia tidak menyangka bahwa Fan Xi benar-benar memiliki kartu truf seperti itu. Kekuatan dari meteor Hammer yang meledak ini telah melampaui ekspektasinya. Jelas sekali bahwa itu adalah skill armor tingkat surgawi yang sangat kuat. Jika dia terkena serangan ini, bahkan jika dia tidak mati, setidaknya dia akan kehilangan lapisan kulitnya. Melirik ke samping ke arah Zhuowen, yang berada puluhan meter di belakangnya, tidak menyadari serangan itu, wajah Zheng Yi langsung berubah dingin. Dia memutar kakinya di udara, dan seluruh tubuhnya berubah sisi yang aneh, tepat pada waktunya untuk menghindari palu meteor meledak yang datang langsung ke arahnya. Secara alami, lintasan exploding meteor Hammer tidak berubah. Setelah dihindari oleh Zheng Yi, ia melanjutkan lintasan aslinya, langsung menuju Zhuowen. Anak, kamu pasti sudah mati kali ini. Aku sangat ingin melihat seperti apa ekspresimu sebelum kamu mati. Melihat palu meteor yang bersiul ke arah Zhuowen, wajah Zheng Yi menunjukkan senyuman mesum saat dia berbisik dengan dingin. Ledakan, ledakan. Suara keras yang disebabkan oleh palu meteor segera menarik perhatian Zhuowen dan prajurit bela diri lainnya di sekitarnya. Ketika prajurit bela diri lainnya melihat palu meteor, wajah mereka segera menunjukkan sedikit ketakutan. Ya Tuhan, ini adalah palu meteor dari Kapten Kota Naga Hijau, Fancy. Melihat kekuatan di permukaan palu meteor, terlihat jelas bahwa dia telah menggunakan skill armor yang kuat. Ini adalah serangan kekuatan penuh dari tokoh dikdaya tahap Raja Surgawi Sempurna. Kita tidak bisa menghentikannya sama sekali. Lari. Lari, tinggal di sini berarti mencari kematian. Beberapa prajurit bela diri yang bertempur lebih dekat ke Zhuowen, setelah melihat palu meteor terbang ke arah mereka, melarikan diri ke segala arah seperti monyet berhamburan saat pohon tumbang. Namun, kecepatan palu meteor itu terlalu cepat, dan dalam sekejap mata, ia telah mencapai di atas orang-orang ini. Saat palu meteor mendarat di tanah, mata Zhuowen menyipit. Segera, dia melihat Zheng Yi, yang sedang mencibir beberapa puluh meter jauhnya. Tampaknya palu meteor yang menuju ke arahnya bukanlah suatu kebetulan. Kemungkinan besar Zheng Yi sengaja menciptakan metode untuk membunuhnya dengan pisau pinjaman. Saat pemikiran ini terlintas di benak Zhuowen, palu meteor besar itu akhirnya menghantam tempat tidak jauh darinya. Setelah itu, tekanan kuat disertai dengan sejumlah besar yuan power melonjak keluar dari palu meteor dalam sekejap. Dengan palu meteor sebagai pusat gempa, energi mengamuk dengan cepat menyebar ke segala arah, menyelimuti area seluas hampir sepuluh kaki. Ledakan, 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 ledakan yang menghancurkan bumi tiba-tiba bergema di seluruh ruang terbuka, diikuti oleh bola cahaya menyelaukan yang meledak di ruang terbuka. Kemudian, jeritan yang sangat melengking naik dan turun satu demi satu, seolah-olah hantu sedang meratap dan serigala melolong. Namun, jeritan itu tidak berlangsung lama sebelum berhenti sepenuhnya. Jelas sekali, pemilik jeritan itu sudah mati. Zhuowen Dalam kelompok pertempuran yang jauh dari ledakan palu meteor, Gusin dan Hu Huying, yang bertarung dengan prajurit bela diri lainnya, juga tertarik dengan ledakan dahsyat tersebut. Ketika mereka melihat sosok Zhuowen sepenuhnya diselimuti oleh kekuatan palu meteor, mereka segera melebarkan mata dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak marah. Tentu saja, ledakan dahsyat tersebut juga mengkhawatirkan perhatian semua prajurit di ruang terbuka, sehingga prajurit ini berhenti bertarung satu demi satu. Sebaliknya, mereka memfokuskan pandangan mereka pada lokasi ledakan. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Kekuatan gerakan fansi terlalu besar, menyebabkan banyak seniman bela diri yang lebih lemah gemetar di dalam hati mereka. Suara mendesing. Pertarungan antara saudara perempuan Zhang Xinya dan Zhang Huya dan Chen Fu juga terhenti karena hal ini. Mereka pun memfokuskan pandangan pada lokasi ledakan. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan, terutama Zhang Huya, yang bahkan memperlihatkan senyuman tipis di sudut mulutnya. Jika dia mengingatnya dengan benar, area ledakan sepertinya berada di dekat Zhuowen. Dia takut pria menyebalkan itu telah terbunuh sepenuhnya oleh kekuatan destruktif ledakan tadi. Kekuatan fansi masih di atas ekspektasiku. Kekuatan palu meteor meledak ini benar-benar menakutkan. Aku khawatir jika aku menghadapinya secara langsung, bahkan jika aku tidak mati, aku akan terluka parah. Memegang pedang berwarna merah darah di tangannya, Chen Fu berkata pada dirinya sendiri dengan ketakutan di matanya. Hah! Pada saat ini, dada fansi naik turun dengan hebat. Napasnya juga menjadi agak berat. Yang jelas, exploding meteor hammer yang baru saja dia gunakan cukup membebani dirinya. Hampir setengah dari kekuatan Yuan di tubuhnya telah dikonsumsi. Berengsek! Dia melihat Zheng Yi, yang berhasil menghindari palu meteor meledak, dan mau tidak mau mengutup dengan suara rendah. Setelah mengalihkan pandangannya, Zheng Yi mengalihkan pandangannya ke fansi, yang terengah-engah di jarak yang cukup dekat. Dari cara dia melihatnya, Zhuowen pasti akan mati di bawah palu meteor meledak milik fansi. Oleh karena itu, dia secara alami menaruh seluruh perhatiannya pada fansi. Seperti yang diharapkan dari skill armor tingkat surga, kekuatan yang dapat dilepaskannya sebenarnya sangat kuat. Namun, sekarang kamu telah kehilangan senjatamu, sangat berkurang. Apakah kamu berpikir bahwa kamu masih cocok untukku sekarang? Zheng Yi mencibir saat sudut mulutnya melengkung. Mendengar ini, wajah fansi tiba-tiba menjadi muram. Dia dengan dingin mendengus dan berkata, dengan sedikit kekuatanmu, aku bisa mengalahkanmu bahkan tanpa senjata. Mati! Dengan teriakan nyaring, kaki fansi tiba-tiba menginjak tanah. Kekuatan yang sangat besar menyebabkan tanah retak. Segera setelah itu, seluruh tubuh fansi berubah menjadi bayangan hitam ilusi yang langsung menuju ke arah Zheng Yi. Apa menurutmu hanya itu yang kumiliki? Jika bukan karena aku ingin meminjam pisau untuk membunuh seseorang, menurutmu apakah aku akan menghindarimu? Mulut Zheng Yi terbuka saat dia bergumam pelan di dalam hatinya. Tak mau kalah, dia memegang tombak panjang berwarna hijau dan langsung mendekati fansi. Selanjutnya, dia mengepalkan tangan kanannya erat-erat, dan banjir Yuan Power segera mengalir keluar. Tombak panjang berwarna hijau di tangannya berukuran lebih dari dua kali lipat. Bang! Tangan kanan Zheng Yi ditarik ke dalam, dan tombak panjang berwarna hijau itu terlempar keluar dengan keras. Itu seperti sebuah pintu besar yang langsung berayun di pinggang fansi. Sebuah tanda peringatan muncul di hati fansi. Dia mendengus dingin, dan tangan kanannya langsung terulur dalam bentuk cakar untuk mencoba meraih tombak panjang berwarna hijau di tangannya. Dentang! Suara benturan logam tiba-tiba terdengar. Tangan kanan fansi benar-benar bertemu langsung dengan tombak hijau panjang milik Zheng Yi. Apalagi dia langsung memblokirnya. Namun, wajah Zheng Yi dipenuhi ejekan. Segera, kelima jari tangan kanannya tiba-tiba bergerak, dan tombak panjang berwarna hijau di tangannya tiba-tiba berputar. Pada saat yang sama, gelombang energi hijau keluar dari tombak panjang, seperti hujan jarum, dan melesat ke arah fansi tanpa peringatan apapun. Ekspresi fansi berubah drastis. Dia tidak menyangka Zheng Yi benar-benar menyembunyikan tindakan jahat seperti itu. Dia lengah dan langsung dibombardir oleh banyak energi hijau. Di bawah rasa sakit, fansi tanpa sadar melepaskan tombak panjang berwarna hijau di tangannya. Aku benar-benar minta maaf. Sepertinya aku telah memenangkan sedikit pertarungan di antara kita, dan kamu telah menjadi pecundang terakhir. Jadi, pergilah ke neraka. Zheng Yi tertawa nakal, gerakan tangannya tidak lambat. Tombak panjang berwarna hijau itu seperti ular berbisa, mendekati fansi dengan sudut yang rumit dalam sekejap, dan dengan keras mengayunkannya ke pinggang fansi. Bang! Kekuatan dahsyat itu segera menyebabkan fansi tanpa sadar terbang mundur. Dia memuntahkan setegup darah di udara, dan arah terbang mundur fansi adalah area ledakan yang baru saja dibombardir oleh palu meteor yang meledak. Saat ini, masih terdapat asap tebal dan debu di area ledakan yang belum hilang. Namun, ketika tubuh fansi hendak terbang ke area ledakan, anehnya tubuh fansi berhenti di udara, seolah-olah menabrak dinding yang keras. Apakah kamu yang baru saja memukul palu meteor? Tepat ketika semua orang bertanya-tanya tentang situasi fansi saat ini, sebuah suara yang agak jelas tiba-tiba terdengar perlahan dari asap dan debu. Kemudian, sosok yang agak samar-samar perlahan keluar dari asap dan debu. Saat ini, kondisi fansi sedang tidak baik. Dia mengeluarkan darah dari tujuh lubangnya dan sekarat. Serangan Zheng Yi barusan terlalu kejam. Dia sama sekali tidak berniat membiarkan fansi hidup. Fansi tidak jauh dari kematian saat ini. Namun, dia masih berusaha mengangkat kepalanya untuk melihat sosok di belakangnya. Ia tahu bahwa sosok tersebut secara tidak langsung telah menyelamatkan nyawanya. Lagi pula, dengan luka parahnya saat ini, jika dia jatuh langsung ke tanah, ada kemungkinan 80% dia akan langsung mati.